Hari ini kita akan ada sesi tanya-jawab juga. Oke teman-teman kita mulai langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Liana Pendenti. Saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi 2019. Di sini saya akan menjadi moderator atau pembawa acara untuk acara webinar Get Your Future Carrier in 2030. Untuk membuka acara ini, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya bersama-sama. Teman-teman dimohon untuk duduk dengan tegap kita menyanyikan lagu bersama-sama. Indonesia Raya bersama-sama, lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia Raya bersama-sama, lagu Indonesia Raya bersama-sama. Terima kasih. Hari ini saya akan menjadi latihan-sama. Terima kasih. Tengah-sama, lagu Indonesia Raya bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih teman-teman, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Kepala Ibu Dr. Rahmawati Zulfi Ningrum, M.I. Dipersilahkan Ibu. Nah, ini teman-teman ketika melakukan acara... ...untuk sambil menunggu Ibu Dr. Rahmawati, saya ingatkan terlebih dahulu... ...nanti di akhir acara akan ada pengisian CIPOM untuk kehadiran dan sertifikat. Jangan lupa ya teman-teman, jadi teman-teman saya sarankan untuk acara ini... ...mengikuti acaranya hingga selesai. Karena nanti akan ada benefit dan manfaat yang sangat banyak dari acara ini ya teman-teman. Kami sambil tunggu Ibu Dr. Rahmawati... ...data-data seperti Ibu... Mahasiswa semua yang kalian ingin mendapatkan nanti sertifikat, e-sertifikat... ...bisa mengisi GFOM absensi yang akan di... ...sudah ada di chatbox. Kalian bisa isi, bisa klik link-nya. Kemudian kalian bisa langsung isi GFOM tersebut. Ya teman-teman isi dulu ya GFOM-nya yang ada di room chat... ...yang sudah dikirim dari teman lagi. Teman-teman silahkan isi. Mendapatkan sertifikat dan presensi kehadiran. ...diri dalam ruangan bahwa ruangan apa namanya misalnya laptop. Kalian bisa berjalan-jalan baik, mic-nya pun juga berjalan-jalan baik. Misalnya kalian bisa di host, menjadi MC di sebuah tanah. Oh iya, sambil menunggu Bu Rahma, kita seperti yang kita ketahui... ...akhir ini, itu susah banget untuk mendapatkan pekerjaan. ...dan apalagi kita akan bersaing dengan banyak universitas di luar tanah... ...di mana kita harus mengasah skill kita... ...di mana kita, gimana nih kita tahu skill apa yang harus kita... ...kita asah, industri itu lagi butuh apa sih? Industri itu lagi mencari kandidat-kandidat pekerjaan yang seperti apa. Nah nanti kita akan mulai di sini bersama tentunya dengan orang yang ahli pada bidangnya. Nah selain itu kita juga akan tahu, anak ilmu komunikasi itu cocoknya masuk di divisi pekerjaan yang mana. Apalagi untuk semester 7, seperti kita ini, kita udah kelas 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 keakhir. Tentunya kita juga akan selain ini, sepuluh kuliah, disudah, kemudian mencari pekerjaan. Nah tujuan kita kuliah adalah mencari pekerjaan. Nah ini adalah timing yang tepat, waktu yang tepat untuk kita belajar bersama-sama... ...bagaimana mengasah skill mendapatkan pengalaman, kemampilan, dan kompetensi yang lebih banyak lagi. Ya, ada yang menanyakan apakah sertifikat ini bisa menjadi syarat kelulusan, bisa saja. Tapi yang paling penting kan sebenarnya setelah lulus gitu ya. Setelah lulus, sertifikat-sertifikat di kalian tempat mengikuti webinar, mengikuti seminar, mengikuti workshop... ...itu bisa dijadikan portfolio di dalam siti kalian, sehingga si pencari kerja... ...atau si rekrutmen ini, rekrutmen H&D itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mereka... ...apakah si calon pencari kerja ini bisa menjadi karyawan mereka. Nah, kira-kira seperti itu ya pertanyaan BMI Fikri tadi. Silakan kalau ada pertanyaan sambil menunggu Bu Rahma, perlu kalian tahu bahwa webinar ini... ...Ibu Astin selenggarakan dengan mengundang arah sumber dari HRD ya, istilahnya dari HRD. Jadi rekrutmen manajemen itu salah satu sama dengan HRD, rekrut karyawan... ...di mana kita tahu di era digital ini sekarang ini kan merekrut karyawan itu dengan... ...macam-macam khususnya pakai digital. Dengan menganalisa media sosial kita, sebenarnya kita bisa... ...si calon rekrut, si rekrut-rekruter tadi, si pencari karyawan itu bisa mengetahui... ...atau menganalisa bahwa kita ini sesuai nggak sih dengan culture yang ada di perusahaan... ...mereka yang akan merekrut kita. Jadi nanti Bu Irin juga akan membantu kita untuk bagaimana membuild personal branding kita... ...mengalui digital gitu ya. Jadi Instagram kita nggak hanya sekedar selfie-selfie foto gitu. Tapi ada sesuatu yang bisa dari sekarang mahasiswa harus sudah menentukan... ...kalian yang semester lima, kalian apalagi kalian yang semester tujuh... ...yang sebentar lagi habis skripsi langsung hulus itu harusnya sudah menentukan... ...kira-kira saya besok mau kerja di mana gitu ya. Kalau kalian nggak menentukan ya udah, akan ikut arus kemanapun arus membawa gitu ya. Yang ada apa, itu pasti kalian akan ambil. Tapi kalau kalian sudah menentukan dari sejak dini, saya besok mau kerja di sebuah perusahaan... ...misalnya katana mau di Astra gitu ya, mulai cari tahu Astra itu perusahaan apa sih... ...bidang apa yang sesuai dengan ilmu komunikasi gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian skill apa yang kira-kira dibutuhkan? Bu Rahma sudah bergabung? Selamat pagi, Bu Rahma. Selamat pagi, Bu Rahma. Bu Rahma sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Selamat pagi, Bu Rahma. Selamat pagi, Alhamdulillah baik-baikir. Tadi sambil menunggu Bu Rahma ini saya kasih sedikit... ...sedikit apa ya, pentahan lah buat mahasiswa-mahasiswa ini. Khususnya mahasiswa yang bergabung ini mahasiswa seterima dan khususnya semester ya... ...yang mau sebentar lagi, insya Allah mau lulus tiga setengah tahun gitu ya. Oke, silahkan Bu Rahma. Kami menunggu opening space pembukaan dari Bu Rahma. Monggo. Oke, baik. Sudah jelas semuanya? Jelas ya? Terima kasih banyak. Mungkin sudah... Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mbak Irene Ravlishia, Recruitment, Management, and Employer, Branding Department Head, Astra International. Yang saya hormati Ibu Astini Kumalasari, MIKOM, Koordinator Kuliah Kerja Industri Program Studi Ilmu Komunikasi FIK Udinus. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang juga bergabung pada hari ini bersama kita dalam kegiatan ini. Serta yang sangat saya banggakan dan saya cintai seluruh mahasiswa Program Studi SAP Ilmu Komunikasi FIK Udinus. Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti sesi webinar kita pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah, saya syukur manalah kita peranjatkan kehadirat Tuhan yang maesah. Sehingga atas berkah rahmat dan karunianya pada pagi hari ini kita bisa berlatur rahim kembali ya di webinar series dalam program Kuliah Kerja Industri yang dikriat oleh Bu Astin dan tim dengan tema Get Your Future Career in 2030. Wah, saya sendiri memperhatikan dari judul webinarnya aja excited sekali ya Bu Astin ya. Rasa-rasanya ingin turut bergabung menyerap informasinya begitu, prepare untuk karir kita ke depan gitu ya Bu Astin ya. Jadi, saya berharap seluruh... Maaf Bu Ramah, tadi mungkin sinyalnya dari situ agak bagus ya jadi agak. Silahkan dilanjutkan sekarang udah bisa. Bu Ramah Pris tempatnya. Oke, sambil kita nunggu tersambung kembali dengan Bu Ramah, sekali lagi... Maaf, ini gangguan jaringan. Apakah sudah terdengar kembali? Silahkan, ya silahkan. Silahkan Bu Ramah. Apakah sudah terdengar kembali? Sudah. Sudah ya? Oh iya. Mohon maaf ya gangguan jaringan tadi. Ya, jadi semoga ke depannya dapat terjalin silaturahim yang erat begitu antara program studi ilmu komunikasi FK Udinus dengan Astra, PT Astra Internasional. Sebagaimana kita ketahui Astra Internasional merupakan salah satu perusahaan yang luar biasa begitu ya. Jadi kami berharap dapat terjalin kerjasama sehingga dapat semakin meningkatkan peluang mahasiswa untuk bisa belajar banyak dengan Astra Internasional ke depannya. Terkait dengan topik webinar kita pada hari ini yaitu Get Your Future Career in 2030 dan juga hal ini sudah seringkali begitu ya disampaikan oleh Prodi bahwa Anda seluruh mahasiswa diharapkan dan diarahkan untuk bisa mulai prepare roadmap karir Anda dari sekarang. Ya, jadi jangan nunggu nanti-nanti, jangan nunggu nanti ketika Anda sudah lulus ya. Tapi Anda diharapkan untuk bisa prepare sejak dini gitu ya. Lalu Anda juga diharapkan bisa develop the skills you'll need to succeed gitu ya. Jadi nah diantaranya tadi dengan memaksimalkan seluruh waktu Anda yang ada, memaksimalkan peluang untuk melakukan. Terpukas lagi Ibu Rahma, sepertinya koneksinya. Oke, selesai. Sudah jelaskah suaranya? Sudah, 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 sudah. Apakah sudah jelas kembali? Sudah ya? Oh ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Aswa, saat ini lebih besar. Jadi semoga seluruh mahasiswa bisa memaksimalkan peluang dan tantangan tersebut ya. Sehingga tadi harapannya semoga Anda bisa, karir Anda kedepannya bisa sukses dan juga bisa berkah begitu kedepannya. Jadi semangat untuk seluruh mahasiswa untuk mengikuti rangkaian sesi webinar kita pada pagi hari ini. Semoga tadi senantiasa selalu bersemangat dan kami sampaikan terima kasih banyak kepada Mbak Irene Rafflesia yang telah berkenan untuk berbagi pengetahuan dengan mahasiswa kami. Saya dan program studi sangat menunggu untuk kita bisa melanjutkan kerjasama ini di tingkat yang berkelanjutan begitu ya. Terima kasih banyak, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Astin. Terima kasih beramah atas semangatnya. Terima kasih banyak. Kemudian ada sambutan dari Koordinator Magang Kuliah Karsya Industri, Ibu Astin Nikumalasari M.I.K.O. Terima kasih Mbak Rafflesia. Tadi saya ada banyak tepuk tangan di sini. Kayak artis saja. Sekali lagi saya melanjutkan yang tadi ya bahwa dan yang sudah disampaikan Bu Rahma tadi bahwa untuk mencapai karir tertentu gitu ya. Kita jangan menunggu nanti arus yang akan membawa kita gitu ya. Setelah lulus gak tahu mau kemana, gak mau gak tahu gak punya plan gitu. Nunggu ada peluang baru yang ada di depan kita baru kita ambil gitu ya. Kalau kayak gitu ya nanti kita ikut arus gitu ya. Tapi sejak dini khususnya yang di semester lima ini harusnya sudah punya plan. Kira-kira nanti setelah lulus saya mau kerja di mana ya. Gitu ya. Jadi mulai sekarang harus mengamati perusahaan-perusahaan yang menjadi impian kalian. Entah itu di Astra mungkin, di L'Oreal mungkin, mungkin di Net TV, Narasi TV, atau mungkin di TVKu gitu ya. Mulai dari sekarang harus mengenali perusahaan-perusahaan. Jadi punya goal, mahasiswa itu dari, kalau punya goal itu akan lebih gampang mencapai tujuannya. Karena hal-hal yang tidak terkait di goal pasti akan tersingkir gitu ya. Misalnya setelah lulus saya pengen kerja di Astra International sebagai apa ya, PR misalnya ya. Atau apalah itu gitu ya. Atau di digital marketingnya misalnya kayak gitu ya. Jadi udah tau, oh Astra itu culture atau budaya perusahaannya seperti ini. Divisi-divisi yang ada seperti ini. Skills-skills yang dibutuhkan di sana seperti ini. Jadi saya harus punya syarat yang ditentukan oleh Astra. Misalnya kayak gitu ya. Kemudian mulai di asah dari sekarang. Kalau ada webinar, misalnya memang mau jadi di PR atau di humas gitu ya. Yang berkaitan dengan PRing atau humas gitu. Misalnya skill public speaking, teknik presentasi, dan lain sebagainya. Harus mulai di asah, mulai ikut webinar-webinar, workshop yang kira-kira ada. Yang kira-kira akan membantu saya bisa mencapai goal saya gitu ya. Nah, kalau udah punya goal, punya tujuan. Nah, kalau teman-teman yang ngajak nongkrong, yuk nongkrong di sana. Yang buang-buang waktu, buang-buang uang, udah berani nolak, udah bisa menolak gitu ya. Karena itu nggak sesuai dengan tujuan atau goal saya ke sana gitu ya. Yang saya approve, yang saya jalani, yang saya mau jalankan ya. Yang kira-kira akan menuju, membantu saya menuju goal ke sana. Mulai bergabung, mungkin mulai... Kalau memang sangat ingin bekerja di bagian PR atau humas ya. Mulai mencari-cari, mencari-cari kenalan, networking gitu ya. Jangan salah, networking itu lebih berharga dibanding, sebenarnya dibanding nilai-nilai yang ada di ijazah kita gitu ya. Kadang nilai-nilai kita itu biasa-biasa aja. Tapi kalau networking kita luas, kita lebih justru punya kesempatan yang lebih luas lagi. Ya ikut bergabung dengan komunitas-komunitas PR-ing, kalau memang terparik ke sana. Kalau suka digital marketing, mulai belajar Google Ads sekarang ini. Nggak harus belajar dari dosen di internet itu banyak sekali tersaji materi-materi yang bisa membuat skill kita bertambah gitu ya. Mulai belajar Google Ads, media social ads, mulai belajar SEO, mulai belajar apa. Kalau memang tertarik di dunia digital marketing dan sebagainya. Tentu aja dengan menghadirkan narasumber ini, Bu Astin memang sengaja cari dari recruitment management dan personal branding dari Astra International biar pada nanti mencari tahu lebih banyak lagi tentang peluang-peluang kalau lulusan ilmu komunikasi, kalau misalnya mau kerja di Astra International itu di divisi mana aja sih gitu ya. Kita tahu ini ada 75 pekerjaan yang hilang, tapi ada 75 juta pekerjaan yang hilang, tapi ada 150 juta pekerjaan yang baru yang muncul gitu ya. Nah kerjaan-pekerjaan baru ini kan mensyaratkan apa aja kita perlu tahu. Tapi makin ke depan mereka memang makin otomatisasi gitu ya, makin lebih digital, makin lebih robot gitu ya. Jadi pengetahuan kita tentang digital itu harus lebih banyak diasah lagi. Sehingga di 2030 kalian berarti lulusnya tahun berapa nanti ya, 2025, 5 tahun lagi setelah lulus, kalian masih punya skills yang dibutuhkan oleh industri, oleh perusahaan-perusahaan. Apa jadinya kalau kita nggak update informasi, nggak update skill, 5 tahun setelah lulus ternyata yang kita pelajari, skill yang kita punya ternyata udah nggak dibutuhkan lagi, akan semakin sulit kita mencari kerja gitu ya. Nah mungkin nanti dengan hadirnya Bu Irin, kalian bisa tanya di Asra International sendiri mungkin ada divisi-divisi apa baru yang muncul gitu ya. Kira-kira ilmu komunikasi, lulusan ilmu komunikasi punya kesempatan bisa masuk di mana ya. Terus kalau ada di sana, misalnya ada divisi baru, Bu Asin, duga sih pasti yang berkaitan dengan digital. Peluangnya seperti apa? Skill yang dibutuhkan untuk bisa ke sana, untuk berkompetisi, berkompetisi dengan lulusan yang lain dan universitas lain, kira-kira apa sih? Mudah-mudahan sih dengan sedikit webinar, dengan adanya webinar kali ini, pagi ini kalian bisa tambah ilmu, kalian bisa mulai bikin perencanaan ke depan gitu ya. Jadi nggak asal, ah tersah deh pokoknya aku ikuti arus aja gitu ya. Tapi mulai dari sekarang udah mulai direncanakan. Kedepan karir aku mau kerja di mana ya? Aku mau kerja di mana ya? Aku mau punya, aku mau kira-kira mau di divisi mana nih? Kira-kira skill apa yang aku asah? Kira-kira seperti itu ya. Harapannya Bu Asin menghadirkan Bu Irin Traflesia, itu kalian jadi punya ilmu tambahan gitu ya. Punya gambaran kalau di Astra seperti ini ya kira-kira di perusahaan-perusahaan lain kurang lebih sama lah gitu ya. Astra International ini sebagai perusahaan otomotif tentunya juga punya keresahan yang sama agar tetap eksis gitu ya di kancah persaingan sekarang ini di etat digital ini tentunya banyak melakukan pembaruan-pembaruan. Kira-kira dari Bu Asin cukup seperti itu, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Asin atas tanya, teman-teman kalian harus punya tujuan nih Nah mau kembalikan kemana, jangan kayak akhir, jangan ngalir aja. Nah setelah ini kita akan masuk ke acara ini yaitu adalah Pemateri dari Kak Irin, namun sebelum itu saya ingin menjelaskan Siapa itu Kak Irin, siapa itu Kak Irin Traflesia, dia itu siapa, dia itu Dijabatan apa di PT Astra International. Nah Kak Irin Traflesia ini adalah lulusan dari UI S2, jurusan Master of Psikology. Nah S1-nya itu dia ada di Unika Indonesia Atma Jaya Jakarta. Nah kemudian work experience dia itu ada di PT Astra International Sebagai Recruitment Management and Employer Pending Department Head Nah jadi sekarang ini dia jadi Recruitment Management di PT Astra International Nanti kita akan berbincang-bincang bersama dia Kemudian sama beliau, kemudian beliau pernah kerja di klinik Pelangi Sebagai Associate Clinical Psychologist Kemudian ada di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Talent Acqueration and Management Assistant Manager Kemudian ada di LPT Universitas Indonesia sebagai Associate Asia Pacific Associate Kemudian ada Associate Asia Pacific sebagai Research Associate Nah itu adalah CV beliau Seperti yang dikatakan Bu Astin tadi Akan ada 175 juta jenis pekerjaan yang hilang Dan juga akan ada 133 jenis 133 juta maksud saya Jenis pekerjaan yang akan bermunculan seiringan dengan digitalisasi ini Nah jadi kita perlu belajar nih di masa digitalisasi ini Karena seperti yang kita ketahui semuanya serba smartphone Semuanya pakai komputer, semuanya pakai digital Kita nggak boleh gapteg, kita harus mengikuti perkembangan Industri ini, perkembangan teknologi ini Jadi kita sebisa mungkin untuk tetap mengasah skill Apalagi untuk tahun-tahun berikutnya Atau tahun-tahun ke depan Nah nanti kita juga akan mengetahui peluang kerja yang sekarang ini Atau di masa depan ini tersedia di Astra International itu Seperti apa aja pekerjaannya di sana Kita punya peluang masuk besar nggak sih untuk masuk di Astra International Kemudian skill apa yang dibutuhkan di sana Ada tips khusus nggak agar dapat bergabung di Astra International International itu ternyata itu adalah perusahaan terbaik digital Dimana dia bisa ngelola semuanya brand-brand mereka melalui digital Mereka itu ternyata berjalan di bidang otomotif Iya, properti iya Terus ada jasa keuangan, asuransi, dan lain sebagainya Ternyata banyak banget setelah aku lihat dari laman dia atau web dia Hebe Pro saat itu Kemudian nanti kita juga akan ada sesi tanya-jawab Nanti teman-teman bisa tanya-tanya sama Kak Iren secara langsung Via room chat Kalian bisa tanya-tanya pertanyaan yang menginspirasi Atau pertanyaan yang paling unik atau terbaik Bisa dibeli dan mendapatkan Diboleh sebesar 50 ribu rupiah Lumayan kan 50 ribu rupiah Oke Kemudian setelah ini setelah akan ada acara ini Jangan lupa kalian aku tetap ingetin untuk absensi atau presensi Mengisi G-form karena itu akan menjadi bukti kehadiran kalian Yang nanti akan dipantau langsung oleh Bu Astin ya teman-teman Jadi diharapkan untuk mengikuti acara ini hingga selesai Baik Teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan Bisa tanya Ya bisa Mungkin sekalian yang mau magang Besok menentuk Udah mulai kepengen Kan kita punya kuliah kerja Itu ada lima ya skemanya ya Ada KKI berarti magang perusahaan Magang di perusahaan Kemudian juga ada K3 Kuliah kerja kemanusiaan Ini khusus untuk mereka-mereka yang punya jiwa sosial yang tinggi Dari sedari sini mungkin Ini yang pas kuliah kerja Skema yang pas adalah K3 Kemudian juga ada KKU Kalian yang mungkin punya semangat diri usahawan yang tinggi Kalian bisa ambil nanti KKU untuk semester 3 Untuk khusus untuk semester 5 ya ini ya Kemudian yang suka penelitian Kalian bisa ikut KKP Kuliah kerja penelitian Dan yang mungkin bahasa Inggrisnya lancar Kemudian pengen magang di luar negeri gitu ya Kalian bisa ikut KPI kuliah program Program internasional Nah khusus untuk KKI Bu Astin yang menjadi koordinatornya Mungkin untuk mahasiswa yang semester 5 Boleh sambil menunggu ini Bu Irin Rafflesia Sedang kita hubungi Mungkin bisa bertanya-tanya Terkait dengan magang KKI gitu ya Kalian mungkin nanti pengen magang di mana Apakah ada kemungkinan magang di Astra gitu ya Tapi ini sedang menjalin hubungan Di Bu Astin sama Bu Irin Mudah-mudahan ada kesempatan Memang ada program Nanti kan bisa tanyakan langsung Di Astra itu ada enggak Program yang khusus untuk mahasiswa magang gitu ya Kalau di sana ada Kalian bisa tanyakan syaratnya apa saja Magangnya berapa bulan gitu Apakah bisa terserah kita Apa sudah ditentukan oleh Astra Internasional Masih terus Bu Astin hubungi Bu Irin Silahkan kalau ada pertanyaan Dan jangan lupa absen Kalian Sudah di Linknya sudah diberikan oleh Destiara di chatbox Kalian bisa klik Bisa kemudian isi Nanti kita akan berikan E-sertifikat khusus untuk yang sudah Mengisi absen Kalian juga boleh siapkan pertanyaan Dari sekarang Untuk Bu Irin ya Untuk Bu Irin Nanti ada tiga Oke Bu Irin sudah bergabung kah Bu Irin Belum ya Sudah siap Bu Katanya sudah begitu Kami masih menunggu Habungan dengan Bu Irin Sebagai orang yang sibuk Kita juga Karena kita pengen Yang berguru ya Ya kita tunggu Gak apa-apa Masih Ditunggu Silahkan Ada yang belum Mengisi Link Absensi Silahkan Tadi sudah dibacakan ya CV dari Bu Irin Kita tahu Bu Irin berarti Pengalamannya banyak sekali Secara Karena memang mengambil bidang Psikologi gitu ya Yang mana orang-orang HRB itu Memang melihat kita dari psikologi Nanti kita mungkin juga bisa Nanya gitu ya Bagaimana Proses wawancara Kalau di Astra Internasional gitu ya Karena di beberapa perusahaan itu Sekarang sudah Menerapkan Apa namanya Wawancara dengan robot Robot ini bisa melihat Membaca Gesture kita Bahasa tubuh kita Apakah kita bohong Apakah kita Ngomongnya itu Jujur Itu bisa Dipindahi oleh Robot gitu ya Apakah di Astra juga Seperti itu Nanti kalian bisa Tanya mekanisme Selain mekanisme Untuk bisa magang Di sana Bisa juga Mekanisme Gimana supaya bisa Bekerja di sana Tahapan-tahap Apa aja Mungkin kalian nanti Bisa tanya Sudah Bergabung Sudah Oke selamat pagi Ibu Irin Waduh Selamat pagi Ibu Irin Gimana bu Kabarnya bu Ibu Irin Waduhnya Bermuat Masih Dalam proses Kita tunggu Ibu Irin Sudah bergabung Cuman belum Terlihat gambarnya Mungkin Masih Oh malah Hilang sekarang Hilang ya Sudah ada bu Sudah hadir Sudah hadir Sudah hadir Sama kami Selamat pagi Ibu Irin Ya sepertinya Audinya masih mati Oh masih Mungkin masih sih Bukan Masih Masih meeting ya Masih meeting ya Masih di mute Ngerepotin nih Sudah 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 Baik Baik Ini ada Kendala Dengan laptopku Jadi setiap kali Kalau go Dari zoom Kayaknya aku harus Konek suaranya Dari handphone Ini udah clear kok Oke baik Silahkan Kak Iren Iya oke Salam kenal Semuanya Apa kabar Apakah semuanya Baik-baik saja Baik-baik saja Kami Dari tadi Memang Menunggu Bu Irin Untuk Berbagi ilmu Di sini Haus ilmu ini Bagus dong Bagus Bagus Jadi teman-teman sekalian Mungkin aku pakai teman-teman lah ya Biar kita Kita seumur lah Semua di sini lah ya Nah teman-teman sekalian Perkenalkan Saya Iren Saya recruitment Management Department Head Gitu ya Di Astra Internasional Jadi saya bekerjanya itu Dari Tiga setengah tahun yang lalu Jadi saya mengawali karir di Astra Itu sebagai Assessment Center Analyst Sebelum bergabung dengan Astra Saya pernah bekerjanya juga Di konsultan HR Dan juga Saya juga bekerja Sebagai rekruter Di salah satu Perusahaan Financial Services Terkemuka di Indonesia Gitu ya Jadi mungkin Kalau buat Normanya Astra Agak-agak jarang lah ya Mungkin tiga setengah tahun Sudah naik gitu ya Posisinya Tapi Ya syukurlah gitu ya Mudah-mudahan Dari pengalaman saya Yang mungkin hanya Beberapa tahun saja Bekerja gitu ya Mungkin Dalam kurun sekitar Sepuluh tahunan Bekerja Mudah-mudahan Masih bisa memberikan Ilmu Ataupun juga Sharing-sharing Terhadap teman-teman sekalian Seperti itu Mungkin perkenalannya Bu Asin Bu Raffalia Ya tadi juga sudah Kami sudah sedikit Membaca Nyonteks Sipil-sipil ya Sipil-sipil Sipilnya dari Bu Irin Luar biasa Memang kok Kayaknya cepat sekali Karirnya Dalam beberapa tahun Sudah ada di posisi yang Wah strategis sekali Gitu Iya Mungkin aku Kalau kayak gitu Mungkin sudah boleh Mulai share screen kali ya Silahkan Jadi aku sedikit Perkenalan lah Gitu ya Silahkan Ini soalnya Ada juga Apa ya Istilahnya SOP Jadi Sedikit SOP Nah makanya ini aku Kayaknya agak Agak ini Nah Thank you semuanya Thank you Bu Asin Thank you Bu Raffalia Atas Kesediaannya mengundang Kami Dari Astra Di dalam webinar Get Your Future Career In 2030 Senang sekali Bisa join Dan bisa bergabung Gitu ya Ini deck yang Aku siapkan Gitu ya Untuk Kita Diskusikan Lebih banyak Gitu ya Mungkin Ini sedikit lah Histori tentang Astra Di awal Dari kita membuka Trading Company Gitu ya Orang cukup banyak Mengira Astra Internasional Wah pasti Exposure-nya Internasional Padahal sih Enggak gitu ya Perusahaannya memang Murni lokal Gitu ya Sampai di satu saat Gitu ya Memang terdapat Sebuah krisis Gitu ya Setelah mengelalui Berbagai gejolak Gitu Akhirnya memang Terdapat penjualan Paham Dan akhirnya kita Pada saat ini Hari ini Gitu ya Sampai hari ini Kepemilikan dari Astra Itu sebagian besar Ada dari stakeholder kami Yaitu Yardin Gitu ya Yardin Part and Petridge Yang di Singapura Dan juga di Hongkong Gitu ya Nah Saat ini Gitu ya Kita mungkin Mengawali karir Dari satu company Saja Dengan empat orang Karyawan Gitu ya Dengan satu Lini bisnis Saat ini Mungkin poinnya Potongnya kita Di 2021 Itu kita sudah Menjadi tujuh Lini bisnis Dengan 238 Perusahaan Dan ada total Sekitar 187 300 karyawan 300 karyawan Gitu ya Nah Mungkin kalau dari sisi Kalau disini Teman-teman cukup Banyak mengikuti Perkembangannya Gitu ya Oh ada nih Astra Investis disini Oh Astra Investis disitu Dan itu memang Salah satu Cara kami Untuk melakukan Pivot ya Untuk memperbesar Apa ya Istilahnya Jangkauan Gitu ya Karena memang Tentunya Kita berharapnya Bisa sustain Dalam jangka waktu Yang cukup panjang Seperti itu Nah Mungkin ini Lini bisnisnya Ada apa aja Di awali dari Otomotif Lalu kita juga Ada financial services Financial servicesnya Juga macem-macem Dari perusahaan Yang memang sangat Tua lah ya Bisa dibilangnya Seperti itu Sampai juga Dengan perusahaan Yang agak lebih muda Gitu Atau mungkin Lebih dikenalnya Sebagai startup Gitu ya Ya walaupun mungkin Suka ada selentingan Wah startupnya Astra Ya tetap aja startup Tapi nuansanya Nuansa lama Gitu ya Nah tapi budaya-budaya Yang kita tanamkan Itu adalah Budaya-budaya Yang harapannya Paling tidak Spiritnya bisa Baru lah Gitu ya Nah di luar dari Financial services Kita juga ada Konstruksi Gitu ya Alat berat Ada agribisnis juga Ada infrastruktur Dan logistik Ada IT juga Dan juga yang terakhir Lini bisnis yang terbaru Itu ada Properti Nah ini adalah Apa ya istilahnya Presentasi SOV lah ya Jadi ini Tetap perlu diperkenalkan Supaya Kadang-kadang gini sih Kondisinya teman-teman Saking gedenya Perusahaan Kita jadi kadang-kadang Aware Bahwa kita sebagai AI pun Belum tentu mengenal Cucu cicit perusahaan Karena seperti misalnya United Tractor sendiri Dia punya Anak perusahaan Namanya PAMA Yang berarti PAMA Adalah cucunya AI Tapi ternyata PAMA masih ada lagi Anaknya Yang tidak tertulis Di sini Misalnya KPP Kalimantan Mining Nah itu kita Kita tidak tahu juga Meskipun pada saat Kita cek Oh ternyata sih Sebenarnya ini Anaknya ini Ini anaknya ini Seperti itu Jadi Di korporat mungkin Karena saking banyak Yang kehandle Jadi kalau di korporat Yang membedakan Kita lebih banyak Mengerjakan fungsi-fungsi Yang lebih strategik Jadi kita lebih kepada Policymaker Kita menetapkan Kira-kira Apa sih yang menjadi Standarnya Untuk diikuti oleh Semua Anak perusahaan Astra Group ini Sedikit saja Perkenalan Mungkin teman-teman Bertanya-tanya Recruitment Management Employer Branding Sama di dalam Sebuah Recruitment Assessment Center Division itu Kerjaannya Ngapain Dulu Saya 3 tahun Itu ada Di Assessment Center Sebagai Assessment Center Analis Di situ kami Menangani Assessment Dari Admin Level Level administratif Sampai ke Level eksekutif Dan di Astra Memang kami Sangat mempercayai Tentang kompetensi Seseorang Nah ini menarik ya Nanti kita akan Bicara lebih banyak Di sini Kita lebih tertarik Untuk Melihat Orang ini Kompeten atau tidak Orang ini Punya skillnya Atau tidak Sehingga kami Memang tendensinya Adalah kalau Kompetensinya Sudah cukup Atau memadai Maka dia akan Kita cobakan Di posisi yang berikutnya Tentunya Kalau kompetennya Sudah layak Ya harusnya Dia dikasih Challenge Apapun dia bisa Gitu ya Nah jadi ini Makanya Menurutku sesuatu Yang menarik Karena ini hampir Tidak ditemukan Di perusahaan-perusahaan Lain Nah sedangkan Kalau dari Recruitment Employer Branding Ini standar ya Recruitment Yang kita melakukan Proses rekruitment Tapi kalau di korporat Kita biasanya itu Membantu merumuskan Apa sih yang ditawarkan Oleh perusahaan Astra ini sebagai Kembali dia menawarkan Apa Jadi kita membuat Polisi itu Kita membuat Value propositionnya juga Kita membuat Brandingnya juga Jadi kita ada Event-event yang memang Kita koordinasikan Dengan seluruh Astra Group Dan kita adakan Mungkin teman-teman Sekalian pernah mendengar Ada yang namanya Virtue by Astra Ini adalah salah satu Inovasi Dulu sekali Di 2013-2015 Sebelum ada Virtual Job Fair Saat ini Setelah 10 tahunan Gitu ya Ini kayaknya Sudah menjadi barang yang Wow Kayaknya kita harus Perbarui gitu ya Jadi Saat ini Virtue masih berjalan nih Teman-teman Tapi memang Kita sedang punya Rencana untuk Mengubah Virtue Menjadi sesuatu Yang lebih mudah Didigest Lebih efisien lagi Dan juga lebih efektif lagi Untuk menjadi Platform recruitment Tidak hanya sekedar Branding Kami juga ada R-SYS R-SYS ini adalah Applicant Tracking System Dimana disini Bisa ada Online test Bisa ada Mereview CV Bisa juga ada Database Dan keuntungannya Ketika melamar Di Astra Menggunakan Applicant Tracking System R-SYS Kalau misalnya Tidak terproses Di Astra International Masih tetap bisa Diproses di Anak-anak perusahaan Astra juga Jadi kurang lebih Rolenya agak sedikit Berbeda Kalau dulu Ketika saya di Assessment Center Lebih banyak saya Ngerjain apa Mungkin itu pertanyaannya Nah saya lebih banyak Memegang Kita harus bikin Simulasi Simulasi untuk menilai Apakah orang ini Sudah layak Atau belum Dinaikkan ke golongan Atau dipromosi Ke golongan berikutnya Gitu ya Dan memang Tujuan Assessment Center Biasanya pengembangan Biasanya kita lihat Oh orang ini Leadershipnya Agak kurang Jadi kita bisa Memberikan masukan Ke HRD Kira-kira Apa sih yang harus Ditingkatkan Dari orang ini Gitu ya Kita juga Melakukan proses Membangun simulasinya Itu tidak hanya Simulasi yang manual Tapi juga simulasinya Itu VR Ini memang Kayaknya Tidak banyak yang ada Gitu ya Even kalau Setiap tahun Kami mengikuti Proses Ada yang namanya European Association Test Publisher Gitu ya Disitu Kita melihat bahwa Orang-orang Eropa Tendensinya Mereka bahkan Belum mencoba Genification ini Sedangkan kita Kita sudah punya Dan kita sudah pakai Untuk melakukan Recruitment terhadap Astraverse Walaupun mungkin Kemarin Sempat ada terkendala Dari Dari iPad Sehingga Kita tidak Benar-benar Bisa implement ini Karena pandemik juga Nah tapi Membuat VR simulation Membuat game Untuk keperluan Recruitment Jadi bukan Satu tambah satu Sama dengan Tapi dalam kemasan game Bukan seperti itu Tapi kita menyematkan Psikotestnya Menyematkan psikotest Artinya gini Teman-teman tidak akan sadar Teman-teman Bermainnya Teman-teman Melakukan sebuah permainan Tapi teman-teman Tidak sadar Itu adalah sebuah psikotest Nah ini menarik nih Karena Kebanyakan yang Aku temui Itu hanya memindahkan Apa yang ada di kertas Kedalam sistem Jadi satu tambah satu Sama dengan pertanyaannya Masih seperti itu Tapi kalau di kami Enggak Di kami itu mungkin Permainannya mungkin Kalau teman-teman tahu Kayak Flappy Bird Gitu ya Mungkin kayak misalnya Angry Bird Mungkin semacam Seperti itu Nah kita Psikotestnya Seperti itu Gitu ya Jadi ada yang memang Menggunakan pendekatan gamification Ada juga yang Menggunakan pendekatan Konvensional Nah selain itu Kita juga melakukan Big Data Analytics Gitu ya Yaitu dalam hal ini Adalah recruitment analytics Gitu ya Dan Di sini mungkin Memang jadinya Kok banyak ya Teknologinya Padahal kan HRD HRD kok kerjanya Bisa teknologi Gitu ya Nah itu tadi Salah satu keunggulannya Kami ketika kami Bekerja di korporat Adalah Karena kami harus Mengerjakan hafal yang strategik Jadi kami harus membuat Produk-produk yang mungkin Akan dibutuhkan oleh Anak-anak perusahaan kami Seperti itu Gitu ya Nah Ini sedikit saja Gitu ya Pancingan Gitu ya Jadi ini sedikit saja Pancingan Eh sorry Sedikit saja pancingan Untuk Teman-teman Bertanya Gitu ya Jadi Kan Aku ketika mendapatkan Kabar Gitu ya Dari Ibu Atin Oh tertarik banget nih Untuk bisa mengisi Pengen kenalan juga Gitu ya Dengan Udinus Aku pada saat kesemaran Aku tahu Aku pernah Pernah ini ya Pernah kesemaran Aku pernah mendengar Udinus Tapi mungkin aku belum pernah Berinteraksi langsung Gitu ya Jadi ini adalah kesempatan Yang sangat banyak Gitu ya Menurutku Nah Mungkin teman-teman Sebagai Jembatan Untuk Mengisi Sesi webinar ini Aku mungkin akan cerita sedikit Dari sisi Global Trends Yang ada di HR Gitu ya Human Resources di dunia Global Trendsnya Seperti apa di 2022 Ini datanya itu Diambil dari Gagner ya teman-teman Nah Di pojok kanan bawah Teman-teman juga Bisa melihat ada Menti Jadi teman-teman bisa scan Bisa Bisa input Gitu ya Jadi kalaupun ada pertanyaan Nanti teman-teman silahkan Menggok Gitu ya Karena aku juga akan Connect Menti gitu ya Di luar dari Aku share screen ini Jadi top priority-nya HR Gitu ya Itu tuh apa aja sih Gitu ya Dan ini Yang disurvey adalah 500 HR leader Dari berbagai industri Kita mau tahu Mereka itu tuh Melihat prioritasnya Seperti apa Kita tahu bahwa Di 2020 tuh ada Perbahan Yang sangat disruptif Yaitu adalah pandemi Gitu ya Dari pandemi kita bisa Melihat bahwa cukup Banyak nih Hal-hal yang Tadinya Mengutamakan Keuntungan Mengutamakan Yang penting Gimana caranya Kita bisa bertahan Bisnisnya Ada pandemi Gitu ya Bisnis semua turun Gitu ya HR apa yang bisa Dilakukan Nah dari hasil Survei itu Menyatakan bahwa Building critical skill And competencies Itu menjadi 59 Prioritas 59% Dari HR leader Yang ada di Survei Selain itu Organisational design And change management Nah change management Ini apa sih Yaitu terkait dengan Pengaturan hybrid Atau tidak hybrid Flexible working Atau tidak Gitu ya Dan disini kita akan Bicara lebih banyak Nanti juga Kalau misalnya Teman-teman juga Tertarik gitu ya Terus juga Current and future Leadership bench Gitu ya Jadi istilahnya Teman-teman juga Mungkin dengar nih Great resignation Gitu ya Mungkin ini terjadi Di barat gitu ya Ini terjadi gak sih Di Indonesia Tenang teman-teman Terjadi Terjadi gak di Astra Wah dengan berat hati Saya harus Jelas terjadi nih Jadi mungkin Salah satu drivernya Kenapa saya juga Bisa dinaikan Dikarbiting cepat gitu ya Sebenarnya Ada cerita Di balik itu gitu ya Jadi Atasan saya resign Semestinya saya menjadi Pipeline untuk atasan saya Tapi sebetulnya Saya sudah di plan Untuk naik dari Tahun-tahun sebelumnya Tapi karena memang Tertunda pandemi Belum ada pencapaian Yang mungkin saya bisa Berikan secara Signifikan Gitu ya Jadi ini juga memang Berkaitan dengan Sistem yang terjadi di Astra Itu membuat saya Akhirnya baru bisa Dinaikan pada saat ini Gitu ya Meskipun sebelumnya Sudah dipipeline dari Satu atau dua tahun Sebelumnya Gitu ya Nah Lalu kita juga Ada future of work Nah future of work ini Sebenarnya sesuatu Yang menurun nih Teman-teman Jadi Sebelumnya di 2021 2020 ke bawah Gitu ya Future of work ini Selalu menjadi nomor satu Gitu karena kita tahu Bahwa Kayaknya cara kita berbisnis Sudah tidak sesuai lagi Gitu Jadi future of work ini Itu yang tadinya Itu nomor Satu Ini malah geser Jadi nomor empat Wah ini menarik nih Kenapa Hanya gara-gara ada pandemi Kita jadinya mengubah Prioritas kita Gitu ya Organisasi harus tetap Bisa bertahan Walaupun cukup banyak Yang redesign Gitu ya Desain organisasinya Juga harus tetap fit Gitu ya Untuk memenuhi Kebutuhannya Gitu ya Tapi di saat yang bersamaan Ada juga trend diversity Equity inclusion Ini juga menjadi Salah satu yang diprioritaskan Nah Terus Terkait dengan Budget Gitu ya Organisasi itu fokusnya Dimana sih saat ini Gitu ya Organisasi saat ini Di 2022 Itu fokusnya adalah Untuk improve operational excellence Gitu ya Gimana caranya Supaya kita tetap bisa Beroperasi Beroperasi Gitu ya Bekerja Gitu ya Tapi Kita juga Bisa Dan kita juga Gak tau Bisnis akan berubah Atau tidak Tentunya akan berubah Tapi ini yang Diharapkan Akan bisa meningkatkan Gitu ya Nah Lalu Ada juga Bisnis transformation Nah Ini yang menarik nih Teman-teman Ini ada kaitannya Dengan slide-slide sebelumnya Mungkin teman-teman notice Kok seorang HR Dia itu Pekerjanya tidak seperti HR Dia ya Ini tuh Cerain yang aku sering Gak dapet Kalau misalnya Aku bilang Aku recruitment head Gitu ya Orang-orang tuh Gak percaya Kalau kerjaanku Teknologi Gitu Nah tapi ini juga Menjadi suatu Masukan yang penting Karena Meskipun misalnya Contoh saat ini Teman-teman Ada di Studi ilmu komunikasi Gitu ya Ketika di dunia Bekerja tuh Sudah beda loh Jadi kita sudah Tidak bisa Benar-benar Mengandalkan Apa yang kita dapatkan Dari kuliah Tapi kita sendiri Juga memang perlu Explore Kemampuan apa Dan linat apa Karena Nature of pekerjaan Itu sudah berbeda Dulu awalnya Saya masuk psikologi Saya gak nyangka loh Kalau misalnya dilihat Wah saya dari psikolog klinis Gitu ya Saya juga gak nyangka Gitu ya Sangat bekerja sama Dengan teknologi Tapi memang Di satu sisi Kita juga Emang gak bisa memungkiri Kita memang sudah hidup Di masanya Teknologi dimana Kalau kita gak ikutin hari ini Besok kita ketinggalan Seperti itu Gitu ya Jadi Ketika kita bicara Bisnis transformation Maka Mungkin spesifiknya Lebih banyak digital transformation Gitu ya Jadi terdapat Dorongan Dari pandemi ini Untuk kita melakukan Banyak digitalisasi Gitu ya Di Astra Dan ini yang menariknya Dari survei Itu tuh menunjukkan Bahwa prioritasnya Itu naik Gitu Organization spendingnya Itu tuh duitnya Malah lebih banyak Di invest Ini juga terbukti Dari Paling tidak Selama dua tahun terakhir Budget saya Untuk melakukan eksplorasi Itu tidak dipotong Gitu Jadi saya masih tetap Jadi saya masih tetap dimodalin Untuk membangun sistem Yang memang lebih Efisien dan efektif Gitu ya Nah Lalu 64%nya Ada di grow the business Jadi tetap ya Kita Kalau kita mau invest Di Sebuah perkembangan Kita juga tetap harus Menghasilkan uang juga Jadi jangan sampai Over invest Jangan sampai duitnya Gak masuk Tapi duitnya keluar terus Gitu ya Kalau ada Innovate for success Ini mungkin Astra cukup terkenal Dengan inovasinya Gitu ya Dengan inovastra Tapi ini juga menjadi Salah satu KPI Even di dalam level departemen Gitu ya Sehingga Berinovasi Itu adalah salah satu DNA yang dicari di Astra Lalu juga ada Optimize cost Nah ini menariknya nih Dulu prioritasnya itu Tinggi nih Untuk mengoptimalisasi cost Saat ini Enggak Itu mana turun Jadi ya mungkin Turun 17% Dari tahun lalu Gitu ya Dan yang terakhir itu Manage risk Dan regulatory demand Jadi artinya gini Kita tahu saat ini Serba cepat Kita tahu saat ini Serba agile Gitu ya Teman-teman gak asing lah Dengan agile Kita tuh gampang banget Dapet informasi Sampai kadang-kadang Kita gak tau informasi itu tuh Apakah penting atau tidak penting Gitu ya Apakah informasi ini Tuh adalah berguna Atau tidak berguna Kadang-kadang Kita malah butuh Sesuatu Atau seseorang Yang bisa membantu Kita mengkategorisikan Mana informasi yang penting Mana informasi yang gak penting Gitu ya Karena di era Banyaknya informasi ini Kita memang perlu Lebih efektif Jadi kalau berkaitan Dengan apa yang Teman-teman tanyakan Kira-kira misalnya ya Wah kalau kayak gitu Skill apa yang Yang butuhin di Astra Gitu ya Nah ini Kita memang harus Menyesuaikan juga Dengan kebutuhan zaman Gitu ya Jadi kita juga Memang perlu cek juga Gitu ya Kira-kira Dari sisi kita Kita Kurangnya dimana Gitu ya Terus kita lebihnya Apa Ada gak sih Bagian dari minat kita Atau bagian dari diri kita Yang bisa kita eksplore Lebih lanjut Supaya kita bisa Memenuhi target Nah ini teman-teman Sekalian semua Semester tujuh Kak Bu Asin Semester lima Yang mulai Semester lima ya Karena harus magang Semester depannya Oke Ada yang lima Ada yang tujuh Ada yang tujuh ya Jadi gini teman-teman Hopefully data yang saya pakai Tidak ketinggalan zaman Karena kan 2022 Sudah segera berakhir ya Tapi paling tidak Mudah-mudahan Share ini tuh bisa Mentrigger teman-teman Untuk melemparkan pertanyaan Nah mungkin Aku akan buka Sesi pertanyaan Aku gak tau apakah teman-teman Sudah ada yang Masuk ke menti gitu ya Sudah ada yang ini Tapi kurang lebih Ini shareku Jadi ini adalah Semacam Apa ya Presentasi untuk Mentrigger Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman sekalian Gitu ya Jadi Monggo teman-teman Aku pause share-nya dulu Ya Ada yang Teman-teman mau tanyakan Atau mungkin Sudah dimasukkan Kedalam menti method Silahkan teman-teman Kalau mau pertanyaan Oh sudah ada Ada dari Nikolaus Ya Tanyanya jadi dari mana Dari Ini atau dari menti Dari langsung Oh dari chat Aku izin lihat chat Screen ku masih kelihatan gak ya Kelihatan Kelihatan Masih kelihatan ya Oke Aku harus cek Ini dulu Oke Ini pertanyaannya dibacakan Aja gitu Gimana Mbak Iren Dibacakan oleh MC Boleh Ya Apakah di perusahaan Kak Iren Masih menggunakan Ijasa sebagai Salah satu syarat Melamar pekerjaan Padat Apakah Di tahun 2030 Masih diperlukan Melihat Google Dan Apple pun Tidak menggunakan Ijasa lagi Sebagai syarat Tetapi pengalaman Terima kasih Kak Dari siapa Dari siapa Dari Nikolaus Angin Angkatan 2019 Oke Nah Kalau Ijasa Gitu ya Jadi memang gini Uniknya kita di AI Itu Kita bagian yang merekrut Kita yang mencari Sourcenya Tapi kalau Ijasa itu tuh Diurusnya di belakang Jadi Ada satu bagian Yang namanya Human Capital Services Dia yang mengatur Dokumentasinya Nah Memang kita memang Belum bisa semaju itu Gitu ya Pada akhirnya Ijasa memang dibutuhkan Gitu ya Tapi memang pelan-pelan Kita sudah bergeser Ke skill based hiring Practices Tapi aku memang Belum bisa share banyak Kenapa Karena seperti ini Aku tidak memungkir Ijasa itu adalah Sesuatu yang dibutuhkan Untuk kita melihat Apakah Ini adalah Sesuatu yang Valid atau tidak Sebenarnya semakin banyak Dokumentasi Yang kita butuhkan Gitu ya Itu kan semakin kita Juga merasa Ajak gitu ya Ketika kita hire Seseorang Aku tidak menutup Kemungkinan HR Ada unsur-unsur Seperti itu Nah Tapi Keputusan untuk Hiring Apakah memang Hanya bergantung Dari ijasa Alun Enggak Gitu Kenapa Karena Kita juga Saat ini Sudah melibatkan Beberapa Freelancer Freelancer Kebanyakan Juga masih mahasiswa Ya Teman-teman Jadi Freelancer Sudah ada Ijasanya Belum Ya belum ada Masih Mencari Kok Gitu ya Nah tapi Bisa gak Bekerja di Astra Kalau misalnya Sebagai S1 Gitu ya Kita Gak punya Ijasanya Gitu ya Tapi kita kerja Ya memang Agak sulit Persyaratan administratif Itu tuh sebenarnya Dibutuhkan Karena Pada dasarnya ya Kalau misalnya Sampai pada titik Dimana kita Menemukan ada Freel Atau apa Salah satu pegangan Kita hanyalah Ijasa Ataupun juga ini Tapi Yang membedakan Kita kan menyimpan Kopi Ijasanya Kita tidak menyimpan Ijasanya Jadi ada beberapa Perusahaan yang Nge-keep loh Ijasanya Tapi kalau Kita enggak Itu kita butuhkan Iya Untuk dokumentasinya Kita Gitu ya Tapi itu adalah Keurusan administratif Kalau kita lihat Dari sisi Praktek rekrutmennya Pada saat ini Praktek rekrutmennya Adalah Kita melihat dulu Skillnya Kalau skillnya cocok Dia mau Masih kuliah Atau dia masih Terlibat Mungkin kalau masih kuliah Sedikit ya Mungkin Yang diambil Hanya beberapa Atau kalau misalnya Emang terpaksa sekali Gitu ya Karena kan Takutnya dia tidak Terlalu fokus Gitu ya Atau mungkin kita hire Tapi dalam bentuk kontrak dulu Sampai dia lulus Baru kita naikkan Ke pegawai tetap Gitu ya Karena kita juga tetap Masih harus mengacu Pada peraturan perusahaan Dan juga peraturan pemerintah Gitu ya Terkait dengan Pasal-pasal yang Berkenaan dengan Ketenagaan kerjaan Nah tapi Memang ke depannya Bergeraknya seperti apa Di 2030 Seperti apa Aku rasa Ini akan sangat Amat tergantung Dari policymaker-nya juga Policymaker disini Memang bukan Dari sisi aku saja Gitu ya Sebagai DPR Tapi juga memang Sudah perlu komitmen Dari atas Gitu Kalau komitmen Dari atas memang Mengizinkan Untuk bergerak Ke arah Strength-based recruitment Atau bergerak Ke arah Skill-based recruitment Maka perlahan-lahan Itu mungkin Sudah mulai Bisa mengikuti Jejak Google Dan Apple Karena dari sisiku Skill itu Tetap dibutuhkan Kalau skillnya Gak ada Itu juga akan Sulit nge-developnya Gitu Jadi apalagi Kalau itu adalah Core skill Jadi penting banget Untuk teman-teman Bisa mengasah skillnya Gitu ya Ketimbang Hanya Mengacu pada Ijazah saja Ada aku pernah nemu Gitu ya Kondisinya Dia ambil Bioteknologi Gitu ya Tapi terus kemudian Seiring sejalan Gitu ya Dia memiliki skill-skill Yang lain Dia public speakingnya Bagus Dia perhitungannya Ada Dia ambil data Analytics juga Mungkin Teman-teman berpikir Wah ini HRD Lihat saya Itu kayak apa ya Kayak orang gak fokus Atau apa ya Kalau minatnya banyak Dan kalian mampu Ya gak apa-apa Memang itu yang didorong Tinggal nanti Pada saat kita placement Teman-teman Yang harus cek Teman-teman tuh Nyaman dan sukanya Dimana Fokuskan pada Yang teman-teman suka Dan teman-teman Akan bisa maju Itu yang aku lihat Sebagai sesuatu Yang jadinya Cukup kekuatan ya Karena di Astra Group Mungkin saat ini Kita juga lagi buka Beberapa lowongan Untuk training program Itu kita tidak melihat Asal jurusan Kita tidak melihat Universitas Tapi yang penting adalah Bagaimana caranya Supaya bisa lolos Ke babak selanjutnya Jadi tes-tesnya Kita tuh murni Kalau lolos online Kita majukan Ke interview HC Interview HC lolos Tes gitu ya Lolos kompetensinya Sudah sesuai Dengan yang kita cari Akan dimajukan Ke panel Dan sekali lagi Apakah itu jadinya Melihat Ijasa Kayaknya ijasa Baru dilihatin Sama yang di belakang Kita gak melihatin Di situ Di depan kita malah Lihatin skillnya Menjawab gak ya Nikolaus Nikolaus mudah-mudahan Terjawab sih Terjawab ya Dilanjutkan Dengan pertanyaan Berikutnya Apakah masih menerima pertanyaan Masih Aku juga Ini di mana nih Iya Masih ada Ini masih ada Banyak Dari room chat Dari room chat Sudah Dari mentimeter nya Juga ada Iya Kita mau baca Yang dari room chat Atau cari menti nya Dari room chat Dulu juga boleh Oke Ini ada Pembari aku mau display ini ya Aku stop share sebentar Iya silahkan Ini ada dari Eka Galang Firda Nata Angkatan 2021 Oke Ijin bertanya Apakah ada kesempatan Yang sangat besar Bagi karyawan Di Astra International Untuk mengembangkan Keahlian yang mungkin Awalnya Berada di divisi Public Relations Kemudian HRBP Karena Menurut saya PR dan HIVP Merupakan Memiliki Jobstakes Yang Saya kira Sangat strategis Untuk perusahaan Terlebih lagi Dalam hal Perencanaan Untuk bisnis perusahaan Kedepan Terima kasih Seperti itu Kak Irens Oke 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 I see Nah Kalau terkait Dengan Kesempatan karir Ini memang kita Tidak memungkiri Aku mungkin bisa Share Seperti ini Kondisinya adalah Bagaimanapun Kita adalah Perusahaan Jadi ketika Kita mengembangkan Kita mengembangkan Itu tuh Biasa untuk Kepentingan Departemen yang terkait Misalnya HC Dengan Public Relation Itu ada Di dua Direktorat Bahkan yang berbeda Di Direktorat Public Relation Atau Investor Relation Seperti itu Irel gitu ya Itu memang Yang diutamakan adalah Komunikasinya Bagaimana Pede untuk Ngomong sama orang Bagaimana Membaca datanya Bagaimana kita bisa Menjalin hubungan Dengan investor Seperti itu Jadi memang Ada tuntutan-tuntutan Yang memang Akan dikembangkan Apakah Akan ada Pengembangan Pasti Karena Bayangkan Teman-teman KPI-nya kita aja Improvement itu Harus masuk Jadi KPI-nya Departemen Kalau KPI Departemen aja Sudah ada Improvement Artinya Teman-teman juga Harus dimodalin Karena kan Gak adil Kalau kita Menuntut teman-teman Untuk berkembang Tapi kita Gak modalin Nah Modalinnya Seperti apa Yang aku bisa Share adalah Mungkin Di dalam Kasusku ya Di Direktorat HC Aku Mungkin Assessment Tapi aku Dikasih Trainingnya itu Adalah Customer analytics People analytics Sesuatu yang mungkin Tidak terlalu berkaitan Dengan HC-nya Tapi ilmu itu Masih tetap bisa Diimplementasi Sehingga Ada gak Kesempatannya Ada banget Gede gak Kesempatannya Gede banget Malah Ada sebuah Simbolisme Atau mungkin Sebuah Quote kali ya Gitu ya Bagaimana sih Caranya bertahan Di Astra Gitu ya Karena kan Companynya gede Orangnya pinter-pinter Semua ngobongnya Pakai data Aku cuman bisa bilang Satu hal Semakin Kamu lapar Langsung Makannya gede Gitu ya Semakin banyak Makanannya yang masuk Gitu ya Jadi yang memang Perlu dijaga adalah Spirit dan semangatnya Karena kita gak bisa memungkiri Dalam bekerja Kadang-kadang juga Kayak teman-teman kuliah lah Kadang-kadang ada bagusnya Kadang-kadang ada malesnya Gitu ya Tapi gimana caranya Kita mengerangi si malesnya Itu supaya kita bisa Apa ya Driving force-nya gede gitu Selama appetite-nya kita gede Bisa gak dikembangin Bisa banget sih Gitu Jadi Menurutku Walaupun mungkin misalnya Public relation Itu mirip sama HCBP Di satu sisi HCBP tetap harus tahu dulu Pengetahuan spesifiknya Karena memang HC di Astra Agak sedikit berbeda Dengan HC di luar sana Gitu ya Ada 8 pilar yang perlu dikuasai Dan tidak semua orang Punya kesempatan Untuk menguasai 8 pilar tersebut Gitu Jadi Biasanya memang Hanya spesialis Di 1 atau 3 pilar Gitu ya Baru dia akan Menjabati decision Gitu ya Dan kadang-kadang Kita pun juga bahkan Tidak melihat background Karena kalau kita lihat background Sebenarnya Direkturku saat ini Chiefnya kami Itu kan sebetulnya Dulunya sebelumnya Di sales Bahkan Tidak ada kaitannya loh Teman-teman Sama HC Tapi dia bisa jadi Chief HC loh Itu kenapa Karena memang dorongannya Beliau besar Beliau juga care Terhadap people Gitu ya Dan itu yang menjadi Salah satu Acuannya kita Bahwa Tidak mesti harus Sejalan Gitu ya Antara apa yang jadi Jurusan Atau apa yang jadi Penempatan Teman-teman akan dikembangin Nggak nih Kalau misalnya ditempatkan Di public relation Ya akan dikembangin Walaupun untuk kepentingan Divisi itu Tapi kalau misalnya Teman-teman di HCBP Gimana Akan dikembangin juga Nggak Ya akan Tapi kan untuk Kepentingan divisi itu Artinya Pengetahuan-pengetahuan teknis Yang diberikan Itu akan melekat Pada Apa yang menjadi divisi Teman-teman Makanya Kalau public relation Dan HCBP Di perusahaan lain Yang mungkin lebih kecil Skalanya Mungkin bisa-bisa aja Ya betul sama Tapi kalau di perusahaan Astra Rasa-rasanya Mungkin masih agak Spesifik Nyangkut teknisnya Menjawabkah pertanyaannya? Semoga menjawab Semoga menjawab Oke Baik Nah ini Cukup jelas Thank you Galang Nah ini Mau tahu Lebih dekat Soal Anti Astra Seperti apa Proses rekrutmennya Oke Nah rekrutmen Anti Astra Jadi Anti Astra itu Macem-macem Jadi ada yang Memang spesifik Di bidangnya Ada yang Tidak spesifik Di bidangnya Memang yang paling bergensi Adalah Astra Graduate Program Mungkin teman-teman Pernah dengar ini AGP Wah susah Masuknya apa Kayak gitu-gitu Teman-teman Itu proses seleksinya Pun juga Ribet di kita Sebagai HRD-nya Gitu ya Bisa bilang itu Prosesnya ribet Kenapa ribet Karena ini Kita sangat Care pada Yang namanya Stakeholder Yang punya Stakeholder Yang punya Program MP Itu adalah Direktur Direktur itu Dia butuh Future leader Orang-orang yang Nanti ke depannya Akan memimpin Astra Memimpin Astra Gak mudah ya Aku memimpin Departemen aja Kayaknya gak mudah Gitu ya Apalagi memimpin Organisasi sebesar Astra Banyak Proses yang Banyak Budayanya kuat Sekali Gitu ya Banyak proses yang Harus ditangani Sehingga Seseorang yang Memang mau direklus Menjadi MT Ini harus punya Beberapa skillset Yang Apa ya Yang utama Yang paling utama Dan yang paling konsisten Di seluruh MT Itu adalah Harus gigih Teman-teman Jadi ya Kalau usulannya Ditolak Satu kali Majuin lagi Satu kali lagi Diiniin lagi Majuin lagi Teman-teman bayangin ya Aku untuk mengajukan Sebuah Sebuah loh Ide Gitu ya Pengembangan Sampai bisa Diterima Dan mau Dikembangkan Itu aku butuh Waktu tiga tahun loh Bayangin Dari aku probation Aku mempertanyakan Ini yang namanya Online test Ini aku mohon maaf Juga gitu ya Ini mungkin sedikit Kayak menjatuhkan Gitu ya Tapi gitu ya Mohon maaf nih Sebelumnya aku di konsultan Itu 10-12 tahun yang lalu Aku sudah pernah melakukan Yang namanya online test Tapi di kantorku sendiri Kok yang gak ada Ini sesuatu yang aneh Menurutku Gitu ya Nah jadi Pada saat itu Aku bilang Wah gak bisa Perkembangan ilmu Di luar Kita sudah sampai Kemana Kita disini Sampai dimana Posisi kita dimana Kayak gitu-gitu Akhirnya aku usulkan Sebelum lulus probation loh Ini teman-teman Ya Jadi Butuh apa nih Butuh gigih juga Karena setelah 3 tahun Akhirnya Usulanku dikerima Selain butuh gigih Artinya apa Ketika kita down Kita harus Pick up ourself Dulu gitu ya Artinya gini Ketika usulan itu Tidak berhasil Kita pahami dulu Lawan bicara kita ini Itu bicaranya apa Dia gak pahamnya Karena apa gitu ya Jadi selain kita gigih Kita juga harus berani Ngajuin Kadangkan ada yang Sekali ditolak Ya udah gak berani Gak enak gitu ya Sebel soalnya direjek Tapi teman-teman Percayalah Ketika teman-teman Menempati di posisi empty Teman-teman akan sangat Relevan menemukan Kayak gini Karena pemimpin kita Saat ini baby boomers Jauh banget teman-teman Even sama aku aja yang general Itu jauh banget gitu ya Meyakinkan mereka aja tuh Pake caranya Trik-triknya beda-beda Tapi yang penting adalah Kalau teman-teman gigi Teman-teman berani gitu ya Itu udah menjadi modal Itu yang pertama Selain itu Teman-teman juga Harus kuat nih datanya Yang orang di atas sana tuh Katam banget loh Kalau ngomongin data tuh Hitung-hitungan tuh Kita ngomong angka yang Kayaknya yang berantakan kayak gitu tuh Dia tuh udah bisa sensing gitu Kira-kira apa Gitu ya Nah Jadi teman-teman harus kuat juga Di datanya Kita memang public Misalnya public relation HR mungkin kan lebih banyak Istilah kata lip service gitu ya Wah kita ngomong baik-baik Tapi di Astra Gak berlaku nih teman-teman Kalau ngomong gak pakai data tuh Tenang aja Gak bakal dilihat di Astra Jadi ini berlaku di berbagai level Aku juga membantu menangani Executive level Ketika kita menemukan Ada evidence bahwa direktur Kok ngomongnya gak pakai data ya Itu gak bisa kita bilang Sebagai sesuatu yang efektif Gitu Nah jadi Berani Gigi Harus bisa bicara pakai data Gitu ya Nah itu menjadi salah satu Aspek yang kuat Jadi tentunya kalau bisa bicara pakai data Artinya analisisnya juga harus kuat Dan teman-teman juga harus paham bahwa Di Astra banyak banget orangnya Orangnya macam-macam Orangnya ada yang Mungkin katakanlah Ngambengkan gitu ya Ada orangnya yang misalnya Pemimpinnya muda Bawahannya lebih tua Lebih sebel Atau mungkin bawahannya Bekerja lebih lama juga Sebel gitu ya Itu harus bisa menghadapi Dan harus bisa menyeimbangkan Gak boleh pilih kasih juga Gitu ya Jadi di satu sisi Harus menjaga objektifitasnya juga Jadi cukup banyak Kualitas-kualitas itu Nah tapi teman-teman bayangin Karena kita cari future leader Kualitas-kualitas yang aku bicarakan itu Yang ada di pemimpin itu gitu ya Itu tuh diterapkan menjadi syarat dari MT Jadi ini berat banget Jadi untuk menjawab pertanyaan Terkait dengan proses rekrutmennya Seperti apa Proses rekrutmennya panjang Proses rekrutmennya ini mulai dari Kita seleksi administratifnya Kita lihat gitu ya Organisasinya aktif atau enggak Komunikasinya lancar atau enggak Engagementnya dia di media Seperti apa gitu ya Terus juga Ini kita juga gak mau ya Sampai ada orang yang join Tapi terus kemudian Apa ya Jadi toxic juga ya Kalau misalnya ada apa-apa Di posting di social media Jadi aku yakin teman-teman disini Gak ada yang kayak gitu gitu Karena kan kita serem juga ya Sama netizen gitu ya Di satu sisi tuh Waduh netizen tuh Kayaknya tuh komentarnya tuh Harsh banget gitu ya Tapi kita juga gak memungkiri ya Kita hidup di jaman yang medianya Luas banget Jadi kita juga memang perlu Manage our impression Well dari sedini mungkin Kita harus tahu mana yang bisa kita share Di social media Mana yang enggak bisa kita Share gitu ya Jadi kita lihat Bibit-bibit bubut lah Istilahnya dari sisi itu Kita kemudian masuk ke dalam Tahapan online test Jadi online test Setelah online test Juga nanti akan ada yang Tahapan yang namanya Panel interview gitu ya Jadi kita juga tetap harus melihat Gitu ya Kira-kira Orang ini gimana berani atau enggak Dan yang dihadiri panel tuh Levelnya tuh minimal level GM General manager General manager tuh Satu titik di bawah Atau satu kotak di bawah direktur Kadang-kadang biasanya jiper Orang-orang biasanya gugup Biasanya apa Biasanya apa Tapi kita butuh yang pede aja nih teman-teman Aku juga belum tentu pede kok Ngomong di depan umum Tapi kan ketika bertemu dengan teman-teman Ya aku harus pede Nah Jadi proses rekrut punya itu Istilahnya adalah Bagaimana caranya kita Menerjemahkan Apa yang menjadi kebutuhan Dari atasan gitu ya Misalnya berani Gigi Bicara harus pakai data Atau apa Jadi kita melibatkan Beberapa simulasi-simulasi Yang kemudian pada akhirnya bisa Membantu kita menemukan Satu di antara sekian banyak orang Yang bisa masuk menjadi MT kita Memang ini Kalau kita bicara MT Itu perbandingan skala rasionya itu gitu ya Yang aku pahami Dari data yang aku punya Saat ini Itu satu banding seribu Ya teman-teman Jadi teman-teman bisa bayangin Yang apply itu cukup banyak banget Kita harus Benar-benar bisa Memastikan bahwa Yang maju adalah yang top Cukup banyak juga Selentingan yang di media Bilang Wah kayaknya Kalau universitas Aku gak akan masuk Sebenarnya enggak sih Kita gak lihat dari universitas Kita lihat dari apakah dia mampu Melalui tahapan-tahapan Rekrutmen itu Gitu ya Nah tapi Gimana sih caranya Teman-teman yang semester 5 Dan semester kebunyuh Masih punya kesempatan Perbanyaklah Kegiatan organisasi Perbanyaklah Berani gitu ya Untuk speak up Untuk ngomong Teman-teman boleh banget Punya opini Dan itu yang memang disarankan Ikut webinar gitu Ma Irin Ikut webinar-webinar Ikut-ikut webinar kayak gini Kan termasuk salah satunya juga kan Termasuk salah satunya Gitu ya Jadi kita juga bisa melihat Keaktifan seseorang Gitu ya dari situ Gitu kan Karena kalau dari webinar Aktif di webinar Jadi ya kelihatan Gitu kan ya Nah jadi itu Cukup-cukup bisa boosting ya Teman-teman sekalian Seperti itu Mudah-mudahan menjawab Pertanyaannya Menjawab kah? Menjawab? Oke menjawab ya Nah aku akan masuk ke mentimeter Ini apakah sudah terlihat Di layar teman-teman sekalian Mentimeternya Kelihatan ya? Sudah Sudah kayaknya Oke Nah ada gak sih tips khusus Buat fresh graduate Yang mau melamar di Astra Oke Nah ini tipikalnya Tidak hanya Astra International Tapi Astra Group ya Aku kasih bocorannya Rajin-rajin ikut panitia Rajin-rajin ikut organisasi Gitu ya Rajin-rajin juga ikut proyek-proyek Jadi kamu memang mesti fokus Ada yang memang kamu fokus ke akademik Ada yang kamu fokus ke kepanitian Ada yang kamu fokus ke organisasi Setiap pengalaman Gitu ya Ataupun juga even webinar Setiap pengalaman Itu tuh akan membentuk kamu menjadi Seseorang yang berbeda Aku ambil contoh Kamu ikut webinar Itu menunjukkan minatnya kamu Kamu ikut ke kepanitiaan Itu akan menunjukkan Kepemimpinannya kamu Sekaligus juga minatnya kamu Kamu ikut terlibat Di dalam struktur organisasi Kamu bahkan bisa Kita lihat dari sudut pandang Bisa gak ya Kamu menjalin hubungan dengan orang Gimana ya kamu Ketika kamu bertemu dengan orang Yang berbeda pendapatnya dengan kamu Bagaimana sih caranya Kamu mengatasi Apa ya istilahnya Sikutan-sikutan yang terjadi Ketika di dalam kepanitiaan Nah jadi Di Astra Group Memang yang cukup Sering di Jadi Astra Group itu banyak banget Company-nya banyak banget Orang-orangnya juga banyak banget Sehingga teman-teman Jadinya bisa lihat Gitu ya Setiap orang tuh Ada jodohnya Aku cerita sedikit ya Ke pengalamannya Sebenernya ya teman-teman Aku tuh udah mau Udah mau masuk ke Astra itu Dari ketika aku lulus kuliah Di 2011 Tapi Satu hal yang terjadi Orang tuaku sakit Dan aku lebih memilih Untuk orang tuaku aja Dulu aku urus Jadi aku nganggur tuh Satu tahun Jadi Bayangkan teman-teman Seorang Aku gak bisa bilang kumlaut Tapi aku Lulusan terbaik S2 UI Di psikologi klinis Gitu ya Tapi aku harus Melepaskan Kesempatan berkarir di Astra Di 2011 Karena Masalah personal Dan menurutku itu Prioritas yang aku Tidak akan tukar sih Walaupun misalnya Kesempatan itu Tidak akan datang lagi Dan ternyata Kesempatan Dan tawaran itu Datang Gitu ya Di 2019 Makanya akhirnya Aku sambut Gila yungnya Gitu Bayangin Butuh waktu 8 tahun ya Yang tadinya Aku berpikir kayak Orang tuaku tuh Bangga sekali Kalau aku bisa masuk Astra Tapi ternyata aku masuknya adalah Justru ketika mereka sudah meninggal Gitu ya Nah Disini yang mau aku tunjukkan adalah Mungkin saat ini gak jodoh Kalau teman-teman sudah mengikuti Ikut panitia Organisasi Webinar Udah IPK Udah jembol gitu ya Mau Mau sampai 4 Gitu ya Tapi ternyata gak jodoh Itu belum tentu Karena teman-teman gak capable ya Bukan Tapi bisa jadi Kebutuhan organisasi Yang teman-teman lamar Itu berbeda dengan profil Kepribadian teman-teman Di Astra Kita sangat melihat Profil keperibadian Kalau profil keperibadiannya itu Kira-kira tidak cocok Dengan tim yang ada di dalam Wah ini kan akan menimbulkan polemik Penyesuaiannya akan sulit Sehingga akhirnya apa Teman-teman mungkin Satu tahun kerja Dua tahun kerja Akan mundur Padahal di kita Salah satu halnya adalah Kita harus menjaga Supaya jangan sampai Dia resign Gitu ya Atau kalau misalnya Dia resign Dia bisa menemukan Company lebih baik Daripada Astra It's okay Gak apa-apa Nah tapi Kadang-kadang gini Kalau dari Freshly Duet Kalau gak ada pengalamannya Kalau gak ada Pengalaman manggang Misalnya Atau gak ada pengalaman Organisasi Itu kenapa agak sulit Karena di Astra itu Banyak banget Organisasinya Kepanitiaannya Jadi Kita juga memang melihat Specific skill Dari sisi itu Gitu ya Selain daripada Orang juga tetap Harus bisa Bicara pakai data Harus bisa Menganalisis data Nah ini ya Mungkin mudah-mudahan Menjadi salah satu Bisa menjawab Pertanyaannya Gitu ya Disini sayangnya Gak ada namanya Gitu ya Tapi kalau kurang jelas Boleh loh kita Ngobrol-ngobrol Gitu ya Karena waktunya Masih panjang Kita masih punya waktu Sampai jam 12 Ini bisa menjawab Atau enggak ya Jadi Kalau merujuk Dari sisiku Gitu ya Kamu gak bisa masuk Dari fresh graduate Yang gak apa-apa Dulu malah Aku gak mau masuk Astra Aku ngapain Masuk Astra Aku pikirnya gitu Aku pikirnya lebih baik Aku bekerja dengan bule nih Jadi konsultan Gitu ya Karena aku memang Passionnya sebetulnya Ada di konsultan Gitu Tapi ketika Seiring sejalan Aku mencoba di Perusahaan operasional Dan akhirnya Aku menemukan Oh kayaknya di korporat Jauh lebih menyenangkan Gitu ya Karena di korporat Aku bisa sebagai konsultan Tapi juga bisa Menghargikan hal-hal Operasional Jadi setiap tempat Ada uniquenessnya Gak jodoh saat Ini belum tentu Gak jodoh di masa Yang akan datang Jadi Teman-teman Nge-build skillnya Itu tuh Tidak hanya pada saat kuliah Juga sih Tetap harus juga Nge-build skill Di luar dari kuliah Jadi ketika teman-teman Kerja sekalipun Itu tidak akan Putus-putus juga sih Begitu Menjawab pertanyaannya kah Ini yang menanyakan Mudah-mudahan Menjawab ya Ini pertanyaannya siapa nih Pertanyaannya siapa nih Ayo ngaku Teman-teman Gak apa-apa loh Kita biar ngobrolnya Interaktif Nanti kalau enggak Aku nanti ngantuk loh Bahan ya ini Nanti aku Menjawab Akhirnya Oke aman Kita next ya Apa hal menyenangkan Yang pernah aku dapatkan Selama bekerja di Astra Oke Menyenangkan setiap orang Berbeda-beda Gitu ya Ini thank you nih pertanyaannya Menyenangkan setiap orang Berbeda-beda Ini aku mungkin Agak sedikit berbeda juga Gitu ya Preferensi Aku senang ketika Aku mendapat challenge Sebenarnya aku bisa Bisa dibilang bahwa Di konsultan Ada Ketika aku bekerja Dulu awal-awal gitu ya Pengalaman pertama kita bekerja Itu akan menentukan Jenjang karir kita ke depannya Kenapa Karena bos pertama kita lah Yang akan membentuk kita Menjadi pekerjanya Seperti apa Kalau kita Personalitynya gak kuat Gitu ya Itu akan mengubah Jalur Dalam tanda kutip Nasibnya kita Kenapa aku bilang kayak gitu Salah satu bosku Dulu di konsultan Dia membentuk aku menjadi Seseorang yang Tidak mudah menyerah Aku dasarnya adalah orang yang Tidak mudah menyerah Jadi Ketika aku dikasih challenge Gitu ya Aku justru akan membuktikan Bahwa apa yang dia pikirkan Tentangku tuh salah Gitu Jadi aku justru Darahnya mendidih tuh Ketika ada challenge Kalau misalnya gak ada kesulitan-kesulitan Agak susah gitu Jadi Hal menyenangkan apa Gitu ya Mungkin kalau yang konteksnya Di Astra saja Gitu ya Itu adalah ketika Aku selalu mendapatkan Challenge-challenge Terkait dengan ide-ide Yang aku sampaikan Ada beberapa ide-ide Yang aku sampaikan Meskipun itu logis Dan efisien Atasanku tuh gak setuju Setuju Dan aku berteman baik Dengan atasanku Gitu ya Jadi dia gak setuju Karena Wah gak bisa ini Menyalahi ini Gak bisa ini Menyalahi itu Jadi aku bilang Loh Budayanya itu adalah Cara kita mempertahankan Budaya inovasi Adalah kita mematahkan Budaya yang sebelumnya Sudah ada Jadi kita gak bisa Membuat inovasi Kalau kita tidak Melakukan breakthrough Gitu ya Jadi Waktu itu Gitu ya Aku masuk-masuk itu Aku sudah Diberi tugas Yang sulit Sebenarnya Jadi aku harus Berkoordinasi dengan Tim IT Kami sebagai Divisi yang tidak Menghasilkan uang Karena kan kita Ngabisin duit ya Untuk branding Untuk bikin sistem Segala macam Gitu ya Karena kami tidak Menghasilkan uang Jadi tentunya Proyek kami Di IT Itu kan tidak Terlalu Diprioritaskan Sedangkan kan Aku ada target Harus explore VR ini Seperti apa Gitu ya Nah Explorasi VR ini Itu aku Kemudian challenge Keatasanku Ya bayangin Aku baru Kayak 6 bulan Kerja lah Gitu ya Aku Sudah berhasil Mendapatkan Pembelian VR Game VR device Gitu ya Yang tidak Berhasil dilakukan Oleh pendahuluku sebelumnya Yang sudah memperjuangkan Selama 2 tahun Jadi Aku dalam waktu 6 bulan aja Aku bisa tuh Membuat mereka Akhirnya mau gak mau Suka gak suka beli Gitu ya Dan Aku challenge Atasanku Buat apa kita beli Kalau kita gak ada simulasinya Kapan mau dikasih simulasinya Kapan kita punya Kesempatan untuk Mengeksplorasi simulasinya Gitu Dan atasanku Menjawab tantangan itu Dengan memberikan Aku tugas Untuk membuat VR simulation Bagaimana kita Membuat Dalam tanda kutip Game VR Karena kalau bekerja di Astra Itu akan efektif Atau enggak Nah Jadi Yang aku Merasa Nyaman Sampai saat ini Berada di Astra Adalah Pelajarannya tuh Gak habis-habis Tantangan tuh selalu Dapet Tantangan tuh Yang terberat itu Datangnya dari mana Dari orang teman-teman Jadi meskipun aku Psikolog Aku berat juga Kalau dapet tantangan Dari orang Karena apa Kalau kita Basisnya kita empatik Sama orang Dan ini aku rasa Ini mau komunikasi juga Basisnya sama ya Kalau kita empatik sama orang Kita paham dia datangnya Dari mana Kadang-kadang mau marah aja Susah kan Nah tapi Tetap Kita harus paham Role kita apa Kita harus paham Sumbang sih Dari pekerjaan kita apa Mining pekerjaan ini Untuk kita apa Baru kita bisa melakukan Atau mengubah Hal-hal yang menantang Itu jadi hal-hal yang menyenangkan Jadi kalau ditanya Apa nih hal yang menyenangkan Yang pernah didapetin Di Astra Tapi mungkin tidak didapatkan Dari yang lain Yang menyenangkan adalah Ketika aku challenge Perusahaan tuh selalu Keep up untuk Menchallenge aku balik Itu yang aku gak dapetin Di luaran sana sih Malah kayaknya Kalau buatku gitu ya Kalau misalnya Aku dikasih target Misalnya kalau aku sales gitu ya Aku dikasih target 10 juta misalnya Kalau aku bisa mencapai 100 juta Ngapain aku kerjain 10 juta Aku tunjukin aja Aku bisa kasih 100 juta Kayak gitu tuh Nah itu yang Kalau di Astra Oh kamu bisa 100 juta Jadi 100 juta Gak menantang buat kamu Oke aku kasih kamu 120 Jadi kan aku akan Terus-menerus naik Dan menjadi orang yang jauh Lebih baik daripada HP kemarin Gitu ya Nah mungkin seperti itu kali Apakah ini menjawab Atau enggak Karena ini personal ya Karena mungkin Kalau kamu tanya Dengan orang yang berbeda Jawabannya akan berbeda nih Jadi aku khawatirnya Tidak terlalu menjawab Tapi paling tidak gitu ya Untuk memperkenalkan Budayanya Astra Kurang lebih dari jawabanku Rasa-rasanya bisa memberikan Gambar Menjawab kan Siapapun yang berbanya Menjawab ya Oke Jadi akhirnya suka challenging ya Jadi lebih menantang Jadi kerjanya tuh Gak itu-gak itu aja Betul Suka menantangan Betul Aku malah bisa kabur ini Kalau misalnya kerjanya tuh Hanya lebahan gitu ya Gitu-gitu aja betul Mudah-mudahan juga Gak ada yang ngarepin Kalau di Astra itu Pegiatan yang menyenangkan Atau pekerjaan yang menyenangkan Itu banyak rebahan Di Astra Enggak ya Mbak Irin ya Gak bisa kayaknya Akan Akan Apa ya istilahnya Akan habis pada waktunya sih Sebetulnya Karena Kita gak memungkiri lah Kalau yang namanya Orang bekerja Di satu perusahaan Pasti ada aja Yang kerjanya tuh Meningkat terus atau enggak Tapi kan Pada akhirnya Waktu akan membuktikan Karena kan Yang membedakan Antara orang yang bekerja Tiga tahun Aku sudah Aku tiga tahun tuh Lengkap dua posisi Sebetulnya Itu termasuk norma Yang cukup Tidak biasa ya Jadi mungkin Penerimaan orang-orang Juga mungkin Tidak biasa nih Kayak gini gitu ya Nah tapi di satu sisi Yang membedakan adalah Ya itu tadi Apakah kamu bersedia Menjalankan tantangan itu Atau tidak Kalau kamu tidak bersedia Menjalankan tantangan itu Ya kamu sampai Sepuluh tahun di posisi itu pun Kamu gak akan bisa maju juga Dan buatku maju itu penting Nah itu sih sebetulnya Jadi Tinggal bagaimana kita Mendefinisikan Apa sih yang menyenangkan Jadi itu harus sesuai Sama value kita ya teman-teman Message-nya adalah itu Kalau value kita adalah Value untuk maju Growth mindset Kita gak bersedia Hanya fix Hanya stay disitu Dan mungkin Astra adalah Company yang cocok Buat kamu Tapi kalau misalnya Kamu stay disitu-situ aja Aku khawatirnya Kenapa Astra bisa jadi Company yang gak cocok Karena Untuk orang bisa mencapai Kalau fresh graduate Untuk mencapai posisiku sekarang Itu dia harus bekerja Sekitar 10 sampai 12 tahun barangkali Untuk bisa mencapai Ke posisiku sekarang Itu Jadi Agak sulit ya teman-teman Jadi maksudku Aku pun juga sebenarnya sama ya Aku untuk mencapai posisi Yang lebih tinggi dari ini Ya tentunya Aku mungkin akan butuh 10 tahun Gitu ya Tapi harapannya Kalau misalnya Kita terus-menerus Challenge diri kita Waktu itu tuh Akan membuktikan Bahwa kita tuh layak Atau enggak Jadi Bagaimana caranya kita Menyelaraskan Apa yang jadi Value-nya kita Gitu ya Dengan apa yang Menjadi Apa ya Tantangan di pekerjaan Selama itu Seiring sejalan Itu harusnya akan menjadi Menyenangkan Seperti itu Oke Terima kasih Mungkin Sebelum ke Pertanyaan-pertanyaan Yang lainnya Mungkin ada materi Utama dulu Begitu Bu Irin Yang ingin disampaikan Daripada nanti terlewat Materi utamanya Materinya memang Cuma sampai tadi Jadi tadi itu Aku kasih Supaya teman-teman ini Terpikir Kenapa nih HR ini Teknologi Ini apa Ini maksudnya Teknologi Gitu ya Saya penasaran Sebenarnya Pengen Gimana games VR-nya itu Yang di Astra Itu ya Oke Tapi nanti aku bisa Cerita lebih banyak Lagi tentang itu Tapi kalau VR game itu Kita saat ini Terkendalanya Karena 2020 Pandemi Di tengah-tengah Aku bikin VR game itu Pandemi Akhirnya kantor kita Yang tadinya mau direnovasi Supaya ada ruangan VR-nya Itu batal Jadi Kita gak punya tempat Kita cuma punya device Kita tidak punya platform Kita tidak bisa Segera mengimplementasikan Dan aku lihat Dari game-game Yang ada sekarang Jadi kita gak cuma punya VR Kita punya game juga Game-nya dari iPad Itu bisa Diimplementasi Gitu ya Tapi memang Orangnya harus datang ke sini Karena kan iPad-nya Kita yang sediakan Nah jadi Beberapa perkembangan Kemajuan teknologi itu Jadinya Belum bisa kita implementasi Secara matang Karena saat ini pandemi Walaupun sebetulnya Ini sudah ready Dari lama-lama Udah jauh-jauh Kayaknya Apa ya RACD ini dulu Termasuk salah satu Penyumbang inovasi Yang cukup banyak Tapi memang Mungkin di 5 tahun belakangan Agak kurang inovasinya Itu yang Makanya menjadikan spirit Kenapa dari sisi proyek Kita tetap kasih proyek-proyek Yang challenging Supaya pada saat Waktunya tiba Pada saat budgetnya turun Untuk kepentingan yang lebih Saat ini budget turun Untuk kepentingan yang lebih major VR game VR simulation Dan game itu tuh Termasuk dalam Konteks Yang tidak terlalu Second priority Bukan prioritas utama Gitu ya Jadi Dengan Dengan catatan itu Maka saat ini Kita belum bisa mengembangkan Lebih jauh lagi Karena audiensnya juga Gak ada Karena kita habis Kembangin game Kita tes lagi Ini terbukti atau tidak Kalau ini terbukti Ya udah bagus Kalau ini tidak terbukti Apa nih yang harus kita lakukan Dengan game ini Itu sih mungkin Jadi mungkin aku belum bisa cerita Banyak tentang itu Bu Astin Tapi Kalau teman-teman mau nanya Tertarik gamification Itu apa sih Gitu ya Terus ini tuh apa sih Itu juga boleh ya Aku terbuka Terima kasih Ya thank you Bu Astin Nah Ini aku lanjut Ya lanjut kak Lanjut ya Baik Hai kak Kira-kira skill apa Yang sangat dibutuhkan Untuk kita dapat bertahan Di dunia bekerja Di masa mendatang Oke Aku Suka Aku sering baca buku Gitu ya Ada satu buku Yang menurutku bagus Dan aku yakin Mungkin teman-teman Sudah pernah mendengarnya Gitu ya Ada yang namanya Grid Gitu ya Dari Angela Duckworth Gitu ya Ini adalah sebuah buku Yang menggambarkan Betapa Ketika kita memiliki Passion Di dunia tertentu Dan kita memiliki Kegigihan di dunia tertentu Gitu ya Di satu bidang tertentu Itu tuh akan mendorong kita Untuk bisa bertahan Nah Ini baru aja Aku alami Gitu ya Ketika Menurutku Skill apa ya Yang bertahan Karena gini Ini kondisinya saat ini Banyak teman-teman Kurisah nih Teman-teman Even bosku sendiri Aja resign Tapi bosku resignnya Bukan karena gak nyaman Kerja di kantor ya Karena dia baru melahirkan Dan dia memang Butuh Men-supervisi Baby-nya Gitu ya Karena ini anak pertama Dan dia memang Pernah mengalami kesulitan Dalam kehamilan Gitu ya Sehingga Kita juga sangat memahami Keputusannya itu Adalah keputusan yang berat Gitu Jadi dia resign Gitu ya Dia resign kan goyang Timnya Wah nih Ini gak ada nih Gimana nih Gitu ya Disrupsi Tidak hanya terjadi Pada saat pandemi Tapi juga terjadi Di dalam internal business Gitu ya Nah Tapi Apa sih yang kemudian Membuat kita jadinya bertahan Selama kita tahu Apa yang mau kita cari Selama kita tahu Apa yang dibutuhkan Gitu ya Selama kita masih bisa Menyelarasan Balik-balik lagi Tadi itu Value-nya kita apa Gitu ya Kita jadinya bisa Lebih Ini Kalau Contoh gini deh Teman-teman Kalau minat main game Teman-teman tuh Bakal lebih ikhlas Untuk mengalokasikan Waktu bermain game Daripada teman-teman belajar Ya gak Siapa nih Yang gamers Atau yang Suka nonton drakor Ayo Ayo mengaku Cuma Angkat tangan Aku mau lihat Berapa banyak nih Yang suka nonton drakor Dan rela Mengalokasikan Lima jam Satu hari Nonton misalnya Banyak lah ya Aku juga kok teman-teman Drakor tuh memberikan hope loh Jadi ketika Ketika dunia nyata Mungkin tidak Tidak selalu Selaras Seiring Sejalan Dengan apa yang kita Ngerapkan tuh Mungkin drakor tuh Bisa menyelamatkan ya Gitu ya Nah Jadi pada dasarnya Apapun yang kita tuka Pada akhirnya Itu akan mendorong Kita berbuat lebih Jadi Kalau dibilang skill Skill yang paling pertama Adalah kita harus punya Intrapersonal skill Apa sih Intrapersonal skill Kita harus tahu dulu Kita orangnya seperti apa Kita harus tahu dulu Kita nyamannya tuh Dimana Kita harus tahu dulu Kita mau atau tidak Mau diperlakukan Seperti apa Gitu ya Dan dari situ Kita akan menemukan Worthnya kita apa Jadi kamu akan Bisa melihat Apakah kamu bisa Diinjak-injak oleh orang lain Atau tidak Wah ini ekstrim banget Kok bisa nih diinjak-injak Apakah asra organisasi Seperti itu Enggak Gitu Tapi Kenapa aku bilang kayak gitu Karena aku berasal dari Berbagai company Gitu ya Jadi aku juga Sudah melihat banyak Aku sudah melihat Ada yang Great resignation Gak cuma disini Tapi juga di company Yang lama gitu ya Ada proses change management Gitu ya Ketika manajemennya Berubah Ketika investornya Berubah Nature pekerjaannya Juga jadi berubah Skill yang dibutuhkan Juga berubah Gitu Jadi apa yang diutamakan Yang dibutuhkan Satu Teman-teman tahu dulu Teman-teman ini maunya apa Sukanya apa Minatnya dimana Jadi teman-teman tahu Gitu ya Selain itu gitu ya Teman-teman juga harus Paham Kapan teman-teman Harus meningkatkan Skill Atau tidak PR yang terberat Di pandemi itu adalah Kita harus unlearn Kita harus unlearn Habitnya kita Ketika kita Meetingnya itu offline Kebahayaan gak teman-teman Pertindahan dari Meeting offline Ke meeting online Itu kan susah ya Ada gak disini Yang masih mengalami Semester 1-2 Itu masih harus Datang ke kampus Semua mengalami gak nih Mengalami kayaknya ya Harusnya Susah kan Teman-teman akan melihat Bahwa di masa-masa Transusi perubahan itu Wah ada yang mungkin Seneng Ada yang mungkin Gak seneng Ada yang mungkin Butuh waktu yang cepat Butuh waktu yang lama Nah skill yang kedua Yang aku mau ceritakan adalah Kita harus bisa cepat Beradaptasi juga Cepat beradaptasi Itu kuncinya apa Balik-balik lagi Ke interpersonal Kalau teman-teman tahu Apa maunya Value-nya apa Gimana cara ininya Teman-teman gak akan Lebih muda nih Untuk adaptasi Karena kan teman-teman tahu Tujuannya teman-teman Di sini apa Rollnya teman-teman Di sini apa Gitu ya Jadi skill apa Yang sangat dibutuhkan Itu banyak Selain kenal diri sendiri Teman-teman juga harus Bisa cepat adaptasi Dan teman-teman juga Harus mau Berada dalam kondisi Dimana Teman-teman Gimana ya Kalau kita bicara Teknologi Ilmu pengetahuan Itu ada Expire-nya gak Orang suka bilang Ilmu pengetahuan itu Tidak ada expire-nya Gitu ya Kalau dari sisiku Semua akan expire Pada waktunya Ya Jadi contoh Pemahaman kita Tentang caranya kita Bekerja Di offline Gitu ya Secara offline Gitu ya Meeting Kalau di astral meeting Itu selalu pakai pembukaan Selamat pagi Saya siapa Saya mewakili divisi apa Kita hari ini akan meeting Jadi cukup panjang ya Jadi kayak Meeting-meeting di kementerian Gitu ya Aku bekerja di perusahaan Yang sebelum-sebelumnya Western Gayanya Atasan pertama Aku mulai Australia Jadi kita begitu duduk Kita langsung efektif meetingnya Ngomongnya langsung To the point Gitu ya Aku bekerja di perusahaan Di Trimegasekuritas Itu juga adalah Sebuah perusahaan Yang memang sangat Western Gitu ya Sampai ke titik Dimana aku bisa ngomong Lulul gue-gul Sama sih Direktur Gitu ya Dan ketika masuk disini Ya Adatasinya harus Cepat Gitu ya Jadi Kita juga jadinya tuh Harus aware Gitu ya Kita tuh kurangnya dimana Padahal saat aku pertama kali masuk ke astral Aku aware Bahwa aku kurang bahasa bahasi Kurang bahasa bahasi tuh penting atau enggak Wah Ini penting gak penting nih teman-teman Dalam kondisi-kondisi tertentu Kita harus nge-keep itu Karena bahasa bahasi Kalau dibilang bahasa bahasi Ya itu penting gak ya Penting Penting gak penting ya Penting gak penting Gue arah ini Penting karena Kalau misalnya kita memang gak tau Atau kita Belum tentu mau Bisa membicarakan Hal-hal yang tidak mengenakan Di dalam meeting itu Paling tidak Kalau kita mulai On the positive note Gitu ya Jadi kita kan Kalau kasih feedback itu Teman-teman pasti belajar ini Yang teori burger itu loh Teori sandwich Ngomong hal-hal yang oke dulu Di tengah-tengahnya Baru dikasih yang negatifnya Tapi abis tutup-tutup Lagi dengan yang positif Gitu ya Nah Itu sesuatu yang aku Aku menganggap Bahasa bahasi itu Jadinya mau gak mau penting Karena memang tidak Semua meeting itu Bisa berjalan dengan mulus Gitu ya Walaupun pembukaannya mulus Isinya gak enak Tapi paling tidak Kita tutupnya dengan Positive notes Gitu ya Nah Jadi ketika aku melihat Bahasa bahasi itu Sebagai suatu proses yang Aku awalnya gak suka Bahasa bahasi Terus terang aja Gitu ya Waktuku 2 jam Tapi aku gak efektif nih Kalau misalnya 2 jam Aku habisin bahasa bahasi Masa Ngucapin selamat pagi aja Bisa sampai 30 menit Gitu kan Itu kan nonsense buatku Nah tapi Aku juga masuk ke organisasi yang baru Aku juga harus bisa bermain Dengan ladang yang baru Aku harus tahu Kebiasaan orang yang baru Seperti apa Aku juga harus tahu Keterbatasanku apa Mungkin keterbatasanku adalah Dengan aku direct Orang ya gak nyaman Oke berarti aku harus belajar Bahasa bahasi Gitu Nah Beda halnya Ketika aku ketemu dengan Level direktorat Chief gitu ya Aku gak nyankah Ternyata dia ada unsur-unsur Yang dia Gak terlalu suka bahasa bahasi Tapi dia juga Ya ini gitu Jadi kadang-kadang aku juga Bahkan lebih konek Sama direkturku Gitu Nah Jadi kita juga memang Harus cepat beradaptasi Baik pada situasi Maupun pada orang-orangnya Gitu ya Jadi skillnya apa aja Skillnya banyak Dan mungkin kadang-kadang Skillnya itu adalah Skill-skill yang tidak Bisa kita pelajari Hanya dari baca buku Nih teman-teman Ya Itu positive notes Ya makanya Kenapa tadi bahas Di awal-awal aku bilang Fresh graduate Banyak-banyakin panitia Ikut webinar Banyak-banyakin juga Organisasi Kenapa Karena skill-skill kayak gitu Tuh teman-teman Mungkin gak akan dapetin tuh Mana ada yang ngajarin Bagaimana caranya menghadapi Baby boomers nih Kalau mau nyakinkan Baby boomers Apanya nih Yang harus kita lakukan Mungkin gak banyak Yang ngajarin itu Tapi ketika kita Di organisasi Kita harus minta budget Kepada level yang lebih tinggi Ya kita harus tahu Bagaimana caranya Kita membawakan diri Kita harus tahu Bagaimana caranya Kita menyampaikan Maksudnya kita Gitu ya Jadi skillnya tuh cukup banyak Tapi paling tidak Menurutku itu tiga yang utama Gitu ya Mawas diri Gitu ya Kita tahu gitu ya Kelebihan atau kekurangannya kita Ketika kita tahu kekurangannya kita Kita juga mau Beradaptasi gitu ya Dan kita juga mau Reskilling gitu ya Dan paling penting adalah Mungkin kalau ini Yang bahasanya kekinian juga Jangan baper Ingat di atas langit Masih ada langit Gitu ya Jadi Jangan baper nih Kenapa? Karena Kita gagal hari ini Belum tentu kita Tidak gagal Di hari berikutnya Loh kok tidak gagal Gitu ya Ya iya Karena kan kita tidak bisa tahu Ya kapan kita gagal Kita berhasil gitu ya Tapi kita memang harus Selalu ready Karena yang hanya akan Tetap itu adalah Si perubahannya Dunia akan terus berubah Tapi yang tetap adalah Si perubahan itu Gitu ya Dan untuk itu Makanya kita yang harus adjust Bukan perubahannya Yang kita tolak Karena kalau kita tolak Perubahannya Bayangin diskrepansinya kita Terhadap tujuan dunia ini Gitu ya Cara dunia ini bekerja Mungkin bahkan akan jauh lebih Apa ya Diskrepansinya jauh lebih besar Seperti itu Ini menjawab gak ya Jadi mungkin kalau To wrap up Ya harus mawas diri Cepat beradaptasi Gitu ya Gak mudah nyerah juga Gitu ya Sama yang terakhir Jangan baper Kalau baper Gitu Gitu Ya Menjawab Kak Iran apalagi Kayak aku Aku tuh sebenarnya gak tahu Apa Mau ngapain Nah ini harus Aku mulai sekarang Harus tahu nih Aku Sukanya apa Aku minatnya apa Harus tahu nih Mulai dari sekarang nih Teman-teman juga nih ya Iya Soalnya aku juga kebetulan Ngajar S2 Atma nih teman-teman Cukup banyak Psikolog-psikolog yang ada Di bawah bimbinganku tuh Sudah masuk S2 psikologi Tapi Dia belum tahu Dia maunya apa Aku ngenes loh Maksudku itu udah penjurusan loh Gitu ya Tapi Kita cuma bisa menarik Pelajarannya adalah Ya Banyak psikolog klinis Yang pada akhirnya Ketika lulus Jadi gak praktek Gitu ya Tapi ya udah Maksudku Apapun yang terjadi Apapun pilihan kita Kita yang paling tahu diri kita Kalaupun misalnya Kita memang tidak nyaman Untuk praktek Kayak it's okay Gitu ya Jadi ya tenang aja Gitu Jadi Semua akan jatuh Pada tempatnya Masing-masing Tinggal teman-teman Yakin saja pada diri teman-teman Mudah-mudahan Apapun yang teman-teman harapkan Itu bisa tercapai Begitu sih Mungkin Bu Ravel Gitu Menjawabkah Ini pertanyaannya Menjawab Menjawab ya Baik Nah ini Ini kayaknya tadi Ini tinggal sesi tanya-jawab aja ya Iya bisa Tanya-jawab Jadi boleh nih Bebas Kita bisa interaktif ya Bisa tia menti Tapi mentinya nih Aku udah tutup ya Jadi gak ada tuh Tulisan Jadi kalau Habis dari pertanyaannya Habis nih kalian teman-teman Bisa nih kita ngobrol Mudah-mudahan kita bisa Tentang ya Iya Biar aku denger juga nih Suaranya Gitu ya Yang mau Yang mau langsung Ngobrol dengan Kak Iren Bu Iren Bisa langsung mungkin Angkat tangan gitu ya Angkat tangan Bisa Kita bisa ngobrol langsung ya Nah ini aku tuntasin dulu ini ya Bisa diceritakan Gimana pengalaman di Astra Apakah menyenangkan Aku gak bisa bilang Semua pengalaman itu menyenangkan Pasti ada ups Pasti ada daunnya Daunnya tuh pada saat kapan ya Pada saat usulanku Ditolak Gitu ya Itu wajarlah Gitu ya Nah tapi ya itu tadi Prinsipku adalah Jangan baper Kalau yang ditolak adalah Ide-nya Bukan berarti orangnya Yang ditolak Jadi aku cukup Bisa memisahkan Antara apa yang menjadi Usulanku Dengan apa yang menjadi Identitas tuh Aku akan tetap menjadi Iren Yang selalu mengajukan Ketika ditolak Gitu Jadi Di satu sisi Walaupun tidak semua Pengalamannya itu tuh Positif Gitu ya Yang aku bisa tarik Kesimpulannya adalah Ya Orang tuh Akan Apa ya istilahnya Akan tiba saatnya Dimana orang-orang tuh Notice bahwa Apa yang kita katakan tuh Benar Kita hanya tinggal Membuktikan Kepada dia Bahwa apa yang kita katakan Itu benar Kalau pembuktiannya Tidak cukup hanya dengan Satu kali Tapi harus dua-tiga kali Ngajuin ya It's okay Tapi tentunya Pengalaman ketika Mengajukan yang kedua kali Itu harus lebih lengkap Daripada yang pertama Pengalaman mengajukan Yang ketiga kali Itu harus lebih lengkap Jadi Kalau ditanya Menyenangkan atau enggak Sebenarnya aku Jadinya melihatnya Dinamika ya Nah kayak mood lah Hari ini happy Hari ini enggak terlalu happy Wah kemarin ditegur Wah enggak happy nih Wah apes Kenapa sih Bisa kayak gini gitu ya Tapi di satu sisi Kalau misalnya kita Melihat Suatu kegagalan Itu sebagai identitas kita Nah ini yang akan Menghambat kita Untuk berkembang Teman-teman sangat penting Punya growth mindset Gitu ya Jadi ya kita tetap pede aja Penolakan itu tuh Tidak membuktikan identitas kita Even Banyak orang-orang lulusan Dari Astra Yang pindah keluar Karena idenya tidak Tidak di Dalam pandai putih Dihargai di Astra Itu masih sukses juga kok Gitu Jadi apakah sukses harus Masuk Astra Enggak Gitu ya Sukses tuh bisa dimana aja Sukses tuh kayak gimana sih Ya sukses itu adalah Ketika kita merasa kita Align dengan apa yang Menjadi tujuannya kita Dan apa yang menjadi Value-nya kita Gitu Jadi value-ku adalah Memang mengajukan ide Dengan pantang menyerah aja Udah gitu Jadi buatku sekarang Udah sukses belum sukses Gitu Tapi kesuksesan ini Ada pahit-pahitnya Gak ada lah pasti Kan sebelum sampai Kesukses itu kan Pahit-pahitnya banyak Gitu Begitu ya Jadi ini mudah-mudahan Menjawab Pertanyaan siapa ini? Nah tidak Atau Pertanyaan siapa ini? Siapa ini? Gak ada namanya Sebenarnya nama Sama nimit ya Jadi tau kita Angkatan berapa gitu Ya Pertanyaan siapa ini? Atau ada spesifik nih Pengalaman apa nih Yang mau dicari tahu nih Boleh juga Mungkin bisa ngobrol langsung Pengen ngobrol langsung Dengan Ibu Irin Silahkan ya Ada? Ada Gak akan ditanyain balik loh Kalau diam-diam kayak gini Aku tanyain balik loh Teman-teman Semangat Masih malu-malu Kucing Kita coba Kita coba pancing lagi Dari pertanyaan berikutnya ya Jadi kalau pengalamannya Seperti apa Banyak pengalaman Ditolak Sama atasan Bisa pengalaman Pernah Bersinggungan Dengan direksi Gitu ya Berbeda pendapat dengan direksi Itu pernah juga Pengalaman Apa ya Berada di posisi kejepit Ya itu juga sering Gitu ya Gitu ya Terus pengalaman Pengalaman cinta Barangkali Ya itu juga bisa juga Ada gitu ya Jadi ini macem-macem Gitu Jadi nanti kita bisa ngobrol Lebih banyak Soal ini Lalu aku coba cek Ini ada dua pertanyaan Yang aku rasa bisa digabung Jadi satu gitu ya Apakah tersedia program magang Di Astra Program magang tuh Kita selalu terbuka Tahun ini Kita tuh program magangnya Itu tuh bergabung dengan Kampus Merdeka Gitu ya Nah tapi kan Kampus Merdeka ini kan Ada sebuah kebijakan Yang menempel pada Bapak Menteri Dan Kalau kita Mencoba untuk objektif Di Indonesia Salah satu Ini studi secara umum ya Gitu ya Jadi Di Indonesia itu tuh Salah satu hal Yang memang membuktikan Rezim Itu berubah Itu adalah Dengan adanya Perubahan kebijakan Mungkin teman-teman Udah notice gitu ya Kalau berbeda menteri Rasanya kebijakannya berbeda Dan ini juga kita melihat Kampus Merdeka itu tuh Menjadi sesuatu Yang mungkin Melekat pada Pak Nadiem Kalau misalnya Kampus Merdeka sudah Pak Nadiem sudah Tidak menjabat Apakah Kampus Merdeka Masih tetap akan ada Mungkin ada Tapi formatnya berbeda Gitu ya Sehingga Saat ini Di pandemi Ya kita memang masih Mencoba memaintain itu Kampus Merdekanya Kita tetap mendukung Gitu ya Astra sebagai salah satu company Kita mendukung Apapun yang menjadi kebijakan Atau keputusan negara Jadi kita dukung Gitu ya Tapi kalau untuk Magangnya sendiri Gimana gitu ya Itu umumnya Kita memang Umumkan di Astra Career Gitu ya Jadi di Career.astra.co.id Ataupun juga di Instagramnya Astra Career Seperti itu Jadi program magangnya Ada gak? Gitu ya Jadi apakah memang Spesifik harus ilmu komunikasi? Gak juga Gitu ya Jadi sebenarnya Semua bisa Tapi ada gak ya Memang khusus mahasiswa ilmu komunikasi? Ada juga Gitu ya Nah Memang kalau Khusus di Astra Internasionalnya Aku gak pegang datanya Karena Kalau rekrutmen di Astra Internasional kan Ada satu tim Human Capital Services ya Yang memang dia punya List data kebutuhannya Kami hanya mencarikan Orangnya saja Jadi kalau faktor Kebutuhannya Itu kita memang Merujuk kepada Kebutuhannya sih Permintaannya sih Human Capital Services Ini yang mungkin agak sedikit Membedakan Karena kalau udah di korporat Itu biasanya Satu divisi itu Punya perannya masing-masing Kayak peranku Menyediakan Proses sistem rekrutmen Yang efisien Tapi yang memproses Sampai ke akhir Sampai akhirnya dia masuk Atau tidak masuk Itu ada di Departemen Atau divisi lain Gitu ya Nah ini yang memang Membuat jadi sedikit unik Mungkin saat ini Di detik ini Aku tidak punya informasinya Tapi mungkin teman-teman Aku undang Untuk ke career.astra.co.id Atau untuk follow Instagramnya Astra Career Ini mudah-mudahan Bisa memberikan feedback Terhadap teman-teman Terkait dengan Program magamnya Seperti itu Ini mudah-mudahan menjawab Mudah-mudahan Jawab Apakah mungkin Kalau juga saya boleh Bertanya juga kan ya Bu Irin Boleh Jadi sebenarnya Saya pribadi Dan sama teman-teman Di Prodi Ilmu Komunikasi Ini kan menghadirkan Bu Irin Sebagai wakil Dari Astra Internasional Ini kan Karena Dari hasil evaluasi Yang manggang lalu-lalu Mahasiswa lulusan Lalu-lalu itu Dia cukup sedih Kenapa sedih Karena dia Waktu itu Ada peluang Untuk Berkarir Di Astra Internasional Dan daftarnya Harus lewat website Tapi Ibu Saya itu Langsung terdepa Karena Waktu dibilang Asal universitas Itu nama Udinus Tuh gak ada Itu gimana ya Bu Yang lain-lainnya Ada di Semarang Hanya Udinus Yang gak Oh yaudah Kalau gitu Aku nanti Deket Ini Astra Aku punya Semacam Apa ya Kerjasama Nama Udinus Dicatum Apakah seperti itu Bu Irin ya Jadi Oke Thank you Bu Astin Atas pertanyaannya Ini menjadi polemik Ya Komunikasi Jadi gini Ini kenapa Menjadi polemik Pada saat Sistem ini dibangun Sistem ini tuh Dibangun Dengan segala Keterbatasan yang ada Jadi memang Dari sisi IT kami Jadi kalau aku Dari awal Sebenarnya lebih setuju Gitu ya Kalau datanya itu Adalah yang ada di Apa namanya Sudah masuk ke dalam Listnya Gitu ya Nah Tapi memang pada saat Aku join Gitu ya Dan sistem ini dibentuk Memang database yang kita pakai Itu masih database yang lama Sehingga Memang ya Gitu ya Dalam beberapa kondisi Sistemnya itu masih Beberapa kali Membutuhkan perbaikan Dan even sampai hari ini Pagi ini pun Gitu ya Aku berkomunikasi Dengan pihak IT Untuk mencoba Memperbaiki sistemnya Dan Aku dengan ini pun Juga menyatakan Maaf juga sebelumnya Bu Karena gini Kalau dari sisi ku Gitu ya Kalau misalnya Memang dari kami Yang memang belum Mengakomodasi Gitu ya Maka itu menjadi Feedback buat kami Gitu ya Bahwa namanya Belum ada Gitu ya Aku juga mendapatkan Ini even dari Direkturku pun juga Protes Loh Benar bukan Jadi Apa Ya direktur Loh kok ini Gak ada Loh kok ini Gak ada Kayak gitu-gitu Karena mungkin Kesulitannya adalah Dulu pada saat Pendahulu aku Gitu ya Menjabat Yang berusaha dilakukan Adalah Bagaimana sih caranya Memasukkan semua Nama universitasnya Tapi memang Saat itu Belum terakomodasi Dan memang Terkadang gitu ya Yang terjadi adalah Di sistem itu Otomatisasi Itu tuh membuat Jadinya Wah ini jadi gimana nih Namanya gak ada Apakah jadi gak bisa apply Gitu ya Saat ini Memang kami Mengakomodasinya Dari others itu Gitu Nah walaupun Itu juga ke depannya Kita memang mau Improve lagi Karena saat ini Kita ada yang Prioritinya Gitu ya Nah tentunya Tentunya feedback Tentunya lagi nih Pertanyaan berikutnya Habis dari sini Teman-teman Ingat gitu ya Bertanyanya harus Mengeluarkan suara Jadi menting Dan ketika aku Skill Excel Bahkan ketika kita Kita ada acara Magang itu Apa yang dia Apa yang dia lakukan Tentunya bisa kepake Boleh Boleh Karena ilmu komunikasi kami ini Prodi ilmu komunikasi ini kan Di bawah Fakultas ilmu komputer Jadi memang Ada Apa ya Ada Ada nuansa Teknologinya Gitu ya Memang ada Ada di kafe juga Tapi ilmu komunikasi Di kami ini Jadi kayak Sudah Diajarin Untuk pengelolaan Konten digital Kemudian SEO Digital marketing pun Mereka sudah 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 Dibekali juga Ilmu tersebut Jadi mungkin Peluang-peluang Kalau misalnya Di Astra Ada semacam Divisi yang membutuhkan Ini mungkin dari Ilmu komunikasi Bisa Bisa jadi kandidat Terbaik Gitu Gitu Bu Irin Bisa Karena memang Aku pada saat aku Melihat Wah ini menarik nih Karena ilmu komunikasi kan Biasanya terpisah Gitu ya Tapi kan Kalau ini kan Ketika dibawa komputer Kan mestinya Memang lebih banyak Kaitan teknologi Dan digitalisasi Gitu ya Bahkan Kalau content planning pun Gitu ya Atau mungkin Kita apa Content designer Food content creator Kan itu juga mungkin Bisa jadi dibutuhkan Seperti itu Terima kasih Sama-sama Bu Astin Ayo loh teman-teman Sudah habis nih Pertanyaannya Bagaimana nih Kesempatan langsung 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 Sama Ibu Irin ini Ayo siapa Teman-teman Malu-teman Malu-malu Anaknya mau komunikasi Malu-malu Ini sepertinya Galang Firdana Lebih baik Ngobrolnya langsung aja Ya Nah Galang Aku gak Bacain ya Pertanyaannya Aku udah baca sih Pertanyaannya Tapi coba dong Galang Yang mana nih Orangnya Galang Galang Coba tunjukkan Wajahmu Galang Pakai suara aja Gak apa-apa ya Berarti Gak apa-apa Selamat siang Bu Irin dan Bu Astin Iya Mohon maaf untuk Saya gak bisa Open cam Karena Sedikit ada error Untuk sistem kamera saya Ya Sebelumnya Mungkin Aku Mungkin sedikit sharing juga sih Dan Mungkin ter Apa Terbalut pertanyaan juga Mungkin juga Sebelumnya kan Aku kan Merupakan mahasiswa ekstensi nih Dari D3 PR Dari UDIP Sekarang kan Saya di S1 Ilmu Komunikasi Udinus Saat ini Nah Berdasarkan Apa tuh namanya Pengalaman saya sih Untuk Selama saya Melakukan Apply pekerjaan Ketika setelah lulus Dari D3 kemarin sih Kebanyakan Untuk Apply-apply-nya sendiri Melalui website Dari perusahaan-perusahaan Menurut saya Lebih Apa tuh Slow respon Atau Lambat untuk feedback-feedbacknya sih Dari kepada Calon-calon kandidat Nah Karena kan Itu Itu sebenarnya Karena apa ya Dibandingkan Aku sendiri Melakukan apply Lewat Kirim email Seperti itu sih Itu karena apa ya Oke Baik-baik Nah Galang Jadi gini Kita itu sebetulnya Mungkin aku akan jelaskan gitu ya Dari dua perspektif Perspektif yang pertama adalah Perspektif aku sebagai HR recruiter Di perusahaan sebelumnya Dan juga Kalau Perspektif di Astra Itu aku sebagai Posisiku sekarang Gitu ya Kalau di yang sebelumnya Kalau apply-nya via email Gitu ya Itu kan Rasanya lebih cepat Dapet responsnya Gitu ya Daripada Kalau dia apply dari Jobstreet Atau dari Caliber Atau dari apa Kayak gitu-gitu ya Nah Sebenarnya Balik-balik lagi Ke Satu Urgensi Kebutuhan Gitu ya Sama dari Yang kedua Apakah Peluangnya Seperti apa Jadi aku ambil contoh Di perusahaanku sebelumnya Jadi aku sebut merek aja ya Di Trimegah Aku kan mengelola itu Anak perusahaan Dan juga Induk perusahaan Aku dipekerjakan Di induk perusahaan Tapi penghasil uangnya Sebenarnya ada di anak perusahaan Trimegah Asset Management Jadi Kalau dilihat Dari sudut pandang itu Gitu ya Rekruter aku yang pegang Tapi Ketika Masukin ke sistem Itu sistem itu memastikan Bahwa Orang ini tuh Bisa Dikita tempatkan Di Trimegah Asset Di anak perusahaan Ataupun juga di induk Gitu ya Tapi kalau misalnya Direct rekrutnya ke aku Gitu ya Kirim email ke aku Gitu ya Bisa gak diproses Bisa juga Tapi Apakah kecepatan responnya Sama atau tidak Nah itu tergantung Kalau misalnya posisi itu Emang urgent Kamu kirim hari ini Dan match profilnya Kita pasti akan kontak ke kamu Gitu Karena memang Kalau dulu tuh Aku pernah ada di posisi Sebagai rekruter Gitu ya Aku rekrut Hari ini rekrut Lusa udah masuk Gitu ya Dan tau gak Ini Plot twistnya nih Lusanya Lusanya dia masuk Besoknya dia udah resign Lucu loh Karena apa Karena Kalau transaksi perbankan itu Memang tidak semua Admin perbankan Itu bisa masuk Gitu ya Jadi Kalau admin Seperti kan Mirip-mirip Kayak admin perbankan Kalau di kanker lama Admin perbankan itu Memang dia harus tau lah Settlement Debit kredit Apa segala macam Kapan cut off Tanggap waktu Jadi waktu itu Sangat amat penting Dan dia merasa Dia tidak bisa ikut Gitu ya Ke dalam itu Jadi Kita pernah tuh Prosesnya secepat itu Gitu ya Pengalaman pahitnya Seperti itu Jadi Dari cerita itu Kita bisa melihat bahwa Urgensinya itu dibutuhkan Nah Itu kalau aku cerita Dari perspektif Perusahaan yang lebih kecil Perusahaan operasionalnya Gitu ya Yang memang hanya handle Fokus Hanya pada Si Perusahaan itu saja Ketika apply di Astra Internasional Gitu ya Ketika Astra Internasional memiliki Anak perusahaan yang cukup Banyak itu Gitu ya Kita juga Dihadapkan pada Satu kendala Dimana Kita perlu Memastikan bahwa Siapapun yang apply Ke Astra Dia tetap punya Kesempatan Dan bisa diproses Dimanapun Di bawah Astra Group Ini yang membuat Jadinya Ketergantungan kita Terhadap sistem itu Sangat amat besar Dan dengan Segala keterbatasan Sistem yang ada Gitu ya Sampai-sampai Saya sampai Waduh ini gimana nih Orang apa Universitas ini Namanya gak ada Dan bukan cuman Udinus aja ya Jadi maksudnya Universitas-universitas Selain juga tuh Ada tuh yang Aku dapet nih Komplennya Oke Ya ini memang Menjadi PRku Gitu ya Untuk masukkan Tapi ketika dia Masuk ke dalam sistem Sebenernya Chancenya buat Galang Atau buat Pelamar lainnya Itu tuh lebih besar Untuk diproses Kenapa? Karena Galang Sudah ada di dalam Sistem itu Tinggal masalahnya Proses recruitment Yang sekarang Mungkin Belum cukup memadai Jadi kayak misalnya Contoh Saat ini Kami hanya bisa Melakukan Kalau ada kebutuhan Kita buka Gitu Karena kalau kita Kasih Lowongan 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 Kayak istilah Lowongan palsu Gitu ya Kita biar dapet Pelamar sebanyak-banyaknya Buat apa Pengalaman kandidat Jadi jelek Gitu kan Itu bukan sesuatu Yang ingin kita capai Saat ini pelan-pelan Kita mau Reshape Pengalaman kandidat Supaya kandidat itu tuh Melamar tuh Jadinya tuh Bisa lebih cepat Salah satunya Lebih cepat apa Kalau misalnya Kita bisa Mendahulkan Proses-proses Yang dibutuhkan Misalnya online test dulu Atau apa Jadi Ketika kita Emang udah butuh Kita udah tinggal tarik Gitu ya Nah itu yang sedangkan Usahakan pada saat ini Dan memang Kalau dari sisi sistem Mau tidak mau Gitu ya Karena memang ini Istilahnya begitu Galang daftar Misalnya gitu ya Kedalam platform Atau platform R-SYS itu tadi Gitu ya Galang daftar Ya mungkin Galang bisa jadi Baru di prosesnya Nanti atau apa Nah ini karena Kita memang ingin Memastikan juga Bahwa Karena kan yang apply Kan juga cukup banyak Gitu ya Jadi kita ingin Memastikan bahwa Paling tidak Misalnya galang Masuk ke virtue Gitu ya Masuk ke job fair Virtual job fairnya Astra Nah ikut ke dalam Online test gitu ya Oke gagal di satu posisi Tapi kan bukan berarti Gagal di posisi yang lain Gitu Karena kita memang Setiap posisi pun Itu ada skill-skill Yang dibutuhkan Gitu Dan setiap skill Yang dibutuhkan Psikotest yang dikenakan Pun Bagian-bagian Yang kita lihat Tuh beda Jadi jangan khawatir Ketika misalnya Contoh Oh kok gak diproses-proses Gak diproses itu Malah statusnya itu Lebih mending Daripada yang Sudah diproses Tapi gagal Di semuanya Nah kalau gagal Di semuanya Mungkin chancenya Akan jauh lebih kecil Tapi Kalau di dalam konteks ini Memang Kalau Semakin besar Perusahaannya Pasti Prosesnya makin Tidak efisien Dan ini akan menjadi PR dan feedback Buat kami Untuk meningkatkan Tapi kurang lebih Mudah-mudahan Galang paham Bahwa Ketika galang Apply di sistem Company Website Itu data galang Akan selamanya ada Mungkin Kayak saya tadi Kondisinya 2011 gak jadi masuk Eh 2019 Dipanggil-panggil Disuruh masuk Malah Sama bos saya juga Sebetulnya Jadi bos saya Dipromosi juga Jadi Kalau dulu Saya masuk Saya dulu Ambil kuliah itu Atasan saya Pindah ke Astra Memimpin Divisi ini Memimpin Departemen ini Gitu ya Tapi ketika dia Memang harus Pindah Mutasi Gitu ya Karena memang Sudah ada yang lain Yang lebih eligible Untuk menepati posisi itu Makanya aku ditarik Gitu ya Karena memang Disitu tenaga Assessmentnya masih Sangat amat kurang Jadi Ya itu tadi Jodohnya tuh Mungkin bukan di 2019 Bukan di 2019 Maka di 2019 Gitu ya Aku aja sebenarnya Pengalaman nyatanya 8 tahun ya Tidak diproses Begitu Lama juga ya Bu Irin ya Lama kalau ditungguin Tapi karena aku gak nungguin Astra nya yang ngejar-ngejar Yaudah akhirnya Kelihatan Saya gak berasa Malah dicari-cari Iya Malah dikejar-kejar kan Akhirnya kan Bukan ini Jadi kadang-kadang Memang gak cocok di saat ini Belum tentu gak cocok Di masa yang akan datang Tapi Paling tidak begitu datanya Masuk ke dalam Recruitment system Itu akan selamanya bertahan Dan kapan pun Ketika kita merasa ada yang match Itu pasti akan dimasukin Meskipun dari perspektif kandidat Ini jadinya agak-agak sedikit Wah kalau kayak gitu Kalau banyak yang gak diproses Juga berarti Sama dong nasibnya Atau apa Nah tapi kan memang Kita juga melakukan Rejuvenasi ya Maksudnya setiap Berapa tahun kan Akan ditanya juga Kamu masih minatnya Masuk Astra Kamu masih mau gak Atau kami masih tetap Akan bisa mengirimkan Ini loh kira-kira Yang kamu butuhkan Karena memang Kalau saat ini Kamu masuk Apply ke S1 Gitu ya Itu jauh lebih Opportunity-nya lebih better Kenapa? Karena kalau D3 Biasanya kan kami tempatkan Ke posisi administratif Jadi dia gak akan Terlalu banyak Analisis-analisisnya Tapi ketika Kamu starting Dari golongan 4 Dari golongan 3 Kali golongan 4 Itu bisa lama sekali Di Astra Gitu ya Tapi dengan kamu Mengambil program S1 Dan kamu coba Lagi apply Untuk posisi analisnya Akan jauh lebih ready Gitu Ini yang jadinya Sebenarnya mungkin Jadinya kurang Beruntung nih Untuk yang teman-teman D3 Harus nge-push Gitu ya Jadi karena misalnya Mungkin dari D3 Masuknya di golongan admin Ya dia mungkin Bekerjanya harus jauh lebih keras Gitu ya Supaya dia lebih Cepat di-recognize Nah itu memang sistem yang terjadi Di masing-masing perusahaan sih Dan sayangnya Kalau di Astra Masih seperti itu Mudah-mudahan menjawab ya Galang ya Atau ada memancing Pertanyaan yang berikutnya Boleh-boleh aja Kita jadi bisa ngobrol Ada pertanyaan yang lain Silahkan Oke galang Galang lagi Silahkan Ini udah aktif loh ya Bapak Ibu ya Ini Sekali lagi Dia mau memamankan Kocer gope ini Sekali lagi nih Galang nanya Langsung kita kasih Apa ya Muk cantik gitu Bu Irin Boleh Boleh Silahkan galang Melihat tadi sih Dari penjelasan Dari Ibu Irin sih Soal D3 tadi ya Sebenarnya banyak banget sih Rekan-rekan aku Yang dari D3 Dari Bundip juga Yang mengeluhkan sih Kok Astra Untuk lawangan D3 Sangat sedikit ya Atau emang Astra sendiri Mungkin Memiliki High qualification High qualification Untuk Kandidat-kandidatnya Itu Apakah emang karena Kebutuhan Tergantung dari kebutuhan Astra Atau bagaimana ya Terus Untuk pertanyaan Kedua sendiri Aku kan sendiri kan Udah pernah Punya pengalaman sih Untuk bekerja Mungkin kalau di total 6 bulan nih 3 bulan magang 3 bulan Bekerja di Konsultan PR Yang ada di Jakarta Nah Pada saat ini kan Saya kan Melanjutkan Studi saya S1 Di Ilkom ya Apakah Nantinya Ketika saya Apply di Astra Apakah pengalaman saya Masih terbilang Prestis Untuk di mata HR Atau Talent recruiter Gimana Seperti itu Karena kan untuk Waktu saya Lanjut S1 ini Membutuhkan waktu Selama 2 tahun Ini pertanyaannya Bagus banget Aku Jawab Satu persatu Kalau di Astra Internasional Itu memang Ketentuannya Agak lebih Baku Karena kan kita Policymaker Jadi Memang ada jenjangnya Jenjang di Astra Tuh Kalau aku bisa Share Dia tuh Kayak Di pemerintah Walaupun Sama-sama Di golongan 3 Itu tuh Ada 3 Alpha Beta Charlie Delta Sampai Fanta Orang naik Golongan tuh Tiap berapa Tahun Sekali Kalau Performancenya Bagus 2 tahun Sekali Bisa naik Tapi kalau Performancenya Biasa-biasa Aja Mungkin 3 tahun 4 tahun Masih bisa Di golongan Yang sama Jadi Memang Tuntutan Lidernya Di Astra Adalah Tetap Terus Mendorong Untuk Bawahannya Bisa naik Dan Karena Kita juga Menyadari Bahwa Kondisinya Di lapangan Kita Makin Apa ya Istilahnya Kalau Untuk yang Admin Ini Jadinya Alama Untuk Naik Kadang-kadang Kita memang Mendorong Dia Untuk Memiliki Skill Lebih Sehingga Di satu Sisi Kok Golongan D3 Apa Golongan D3 Dikit Sekali Di Astra Internasional Memang Mau gak Mau Suka Begitu Karena Kenyataannya Cukup Banyak Orang Yang Bekerja 10 Tahun 15 Tahun Aku Hitungannya 3,5 Tahun Bener-bener Kayak Baru Kemarin Masuk Jadi Agak Berbeda Jadi Kalau Di sini Admin-admin Yang aku Ketemui Yang fresh Green Itu jarang Banget Mungkin Satu Perusahaan Mungkin Butuh Admin D3 Itu Paling Cuman Di Satu AI Satu Astra Internasional Itu Paling Cuman Satu Atau Dua Jadi Wajar Enggak Teman-teman Yang Galang Wajar Karena Kalau Di Astra Internasional Memang Begitu Kebutuhannya Memang Sedikit Kebetulan Admin-admin Yang ada Begitu Udah Masuk Ke Astra Betah-betah Enggak ada Yang Resign Kita baru Mungkin Kalau Misalnya Ibu Baru Punya Baby Mungkin Itu Mau Wiki Resign Tapi Banyak Enggak Sedikit Yang Memutuskan Untuk Melanjutkan Even Udah Punya Anak Tiga Pun Masih Melanjutkan Jadi Memang Kebutuhannya Kita Takar-takar Juga Nah Berbeda Halnya Kalau kita Bicara Astra Group Kalau Astra Group Kebutuhannya Beda-beda Aku Bicara Dari Pandang ACC Aku Misalkan ACC Ada Satu Program Namanya Junior Leadership Development Program Itu Dia Ambil Anak-anak D3 Dan Itu Mintanya Banyak Permintannya Cuma Satu Utamanya Cuma Satu Anaknya Gigi Diskon Laya Gak Apa-apa Permintan Keduanya Adalah Anaknya Harus Mau Ditempatkan Dimana Aja Nah Ini Ini Teman-teman Aku Sebagai Anak Rantawan Karena Aku Bukan Dari Jakarta Itu Aku Melihatnya Cukup Banyak Anak-anak Sekarang Tuh Gak Mau Ditempatkan Dimana Aja Kadang-kadang Parameter HRD Dari Zaman Dulu Itu Adalah Kalau Anaknya Mau Ditempatkan Dimana Mana Biasanya Anaknya Gigi Sebenarnya Anaknya Bukan Gigi Anaknya Jauh Lebih Toleran Terhadap Perbedaan Yang Ada Dan Anak-anak Jadi Tau Bagaimana Cara Masuknya Jadi Kalau Misalnya Dilihat Gigi Doang Ya Enggak Belum Tentu Anak-anak Rantawan Biasanya Memang Lebih Energinya Lebih Banyak Untuk Bisa Mengatasi Hal-hal Yang Mungkin Buat Orang-orang Yang Di Memang Jadi Battleneck Banget ACC Itu Kalau Kita Bicara Hanya ACC Aja ACC Punya Cabang Banyak Banget Ratusan Dan Cabangnya Bahkan Ada Di Merauke Agak Mungkin Bukan Merauke Pokoknya Di Papua Itu Ada Kalau Misalnya Parameter Utamanya Itu Kalau Kamu Mau Bersedia Dan Kamu Gigi Kamu Akan Langsung Di Place Right Away Nah Cuman Kalau Opportunity Buat Astra Internasional D3 Bisa Apply Itu Di ACC Atau Di TUF Juga TUF Itu Toyota Astra Financial Services Ada Juga Mungkin Asuransi Astra Ada Juga Astralife Tapi Kalau Astralife Mungkin Basisnya Masih Di Jakarta Jadi Masih Ini Enggak Opportunity Walau Di Astra Internasional Sendiri Sedikit Astra Group Banyak Tenang Aja Galang Aku Aja Mungkin Hari Ini Ada Di Astra Internasional Besok Besok Bisa Jadi Sudahlah Iren Mungkin Lebih Bisa Dikembangkan Kalau Ditaroknya Di Astra Anak Perusahaan Astra Itu Bisa Terjadi Orang Bahkan Level-level Tertentu Di Astra Itu Yang Udah Keliling-keliling Kemana Akhirnya Dibalik Lagi Ke AI Itu Bisa Banget Karena Keuntungannya Bekerja Di Astra Adalah Kita Bisa Bekerja Di Industri Di Lini Bisnis Apapun Selama Itu Matching Dengan Kompetensinya Kita Sama Skill-nya Kita Kalau Skill-nya Kita Nggak Punya Kesana Kita Nggak Bisa Artinya Menjawab Pertanyaan Yang kedua Skill saya Bekerja Selama 6 Bulan Itu Dihitung Atau Tidak Tergantung Kamu Masuk Programnya Apa Tapi Prinsipku Adalah Selalu Jadikan Apa Karakteristik Yang Menempel Pada Dirimu Sebagai Suatu Keunggulan Untuk Bisa Membuat Orang Jadi Baik Bahwa Pengalaman Kamu Sangat Berharga Dan Kamu Adalah Orang Yang Lebih Baik Daripada Orang Lain Gitu Ya Atau Paling Tidak Kamu Lebih Baik Daripada Dirimu Yang Kemarin Kamu Harus Tunjukkan Itu Nah Itu Yang Kadang-kadang Mungkin Biasanya Kalau Di HRD Wah Ini Kalau Aku Guguban Aku Pasti Tidak Lulus Tidak Tidak Tapi Kalau Misalnya Aku Terlalu Sombong Juga Dengan Kemampuanku Aku Merasa Bahwa Dengan Kemampuanku Sepertinya Aku Sudah Cukup Bisa Mampu Menjabat Ke posisi Yang Lebih Tinggi Itu Juga Tidak Berlaku Juga Sayangnya Jadi Valuable Enggak Pengalamannya Galang Tergantung Bagaimana Caranya Galang Dalam Tanda Kutip Menjual Pengalamannya Galang Jadikan Itu Sebagai Identitas Ya Galang Supaya Siapapun Nanti Yang Memproses Itu Akan Melihat Bahwa Iya Berarti Sebenarnya Oke Dia Lulus D3 Dia Tidak Berhenti Di situ Dia Lanjutin S1 Tapi Dia Sempat Konsultan Magang Dia Magang Di konsultan Dan Dia Bekerja Juga Sebagai Konsultan Nah Bikin HRD Yang Tadinya Melihat Kamu Sebagai Kandidat Yang Oh Ya Dia Hanya Salah Satu Kandidat Bikin HRD Itu Menjadi Sadar Kamu Bukan Sekedar Salah Satu Kandidat Tapi Kamu Adalah Galang Yang Memiliki Pengalaman 6 Bulan Bekerja Di Sebuah Konsultan Bergensi Di Jakarta Begitu Galang Jadi Valuable Atau Enggak Kalau Di Program Ini Sekalipun Kita Juga Tetap Melihat Kalau Masalah Usia Kenapa Biasanya Kadang-kadang Kalau Usianya Sudah Terlalu Senior Misalnya Aku Aku Direkrut Di Astra Pada Saat Kondisi Usianya Sudah Terlalu Senior Akibatnya Ada Beberapa Hal Dari Diriku Yang Mungkin Sulit Diubah Jadi Agak Sulit Diajarin Batu Dari Sananya Tapi Kalau Misalnya Udah Yang Direkrut Di Usia Yang Lebih Senior Jauh Lebih Batu Daripada Sebelum Tapi Kalau Fresh Graduate Enaknya Dia Masih Fresh Namanya Fresh Graduate Masih Bisa Dibentuk Jadi Galang Saat Ini Naik ke level Yang Lebih Tinggi Biasanya Nggak Lihat Lagi Kok Ininya Apa Kalau Dari Awal Aja Kita Udah Nggak Benar-benar Mementingkan Asal Universitas Atau Apa Kita Mentingin Orang Masa Iya Pas Kita Pilih Leader Oh Leader Nya Harus Dari Stanford Nggak Dapat Leader Kita Nanti Menjawab Galang Cukup Menjawab Si Ibu Iren Kalau Cukup Berarti Ada yang Kurang puas Nih Mudah Mudah Nanti Pas Dua tahun Kemudian Galang Sudah Lulus Langsung Pas AI On Card Peluang Dapat Peluang Di AI Gitu Kali Ya Amin Ada Pertanyaan Yang lainnya Siapa lagi Yang berani On Game Atau Suaranya Nanti Dapat 50.000 Seperti Galang Wih Galang Luar Biasa Kamu Kamu Memenangkan 50.000 Lumayan Kalau 50.000 Bisa Gojek Berapa Kali Balik Ke Kantor Kopi Bu Iren Kopi Jangan Sekarang Betul Sebenarnya Juga Bukan Karena Mengejar Shopee 50.000 Iya Tau Lalu Infonya Sangat Rusi Kalau Shopee Bisa Buat Shopee Food Ya Tetap Kalau Anak Anak Jaman Sekarang Gimana Oh iya Ibu Iren Sebenarnya Aku masih Banyak Pertanyaan Tapi Karena Saya ingin Memberikan Kesempatan Ke Teman Lain Mungkin Saya Bisa Connect Di Link In Ibu Iren Boleh Boleh Nanti Saya akan Show Abis Ini Ayo Ayo Teman 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 Aku Challenge Itu Dicel Sama Galang Sebenarnya Teman Sampai Ini Webinar Galang Nanti Dapat 150.000 Shopee Pus Aduh Kesempatan Aku Buat Pesen Toko Un Atau Apa Kurang Silahkan Silahkan Atau Karissa Ini Karissa Karissa Juga Boleh Karissa Ini Kalau Mau Add Link In Atau Kalau Mau Add Astrak Career Itu Kayaknya Punya Aku Bukan Astrak Career Astrak Belum Aku Masuk Ayo Apalagi Salah Aku Ini Ayo Yang Atau Karissa Aku Baca Pertanyaan Karissa Boleh System Recruitment Silahkan Oke Sistem Recruitment Pegawai Atau Karyawan Di Astrak Nah Kita Ada Dua Ada Fresh Graduate Sama Ada Provider Fresh Graduate Aja Ada Dua Jalur Routine Jalur Non Routine Jalur Non Routine Biasanya Kita Kategorikan Sebagai Program Jadi Misalnya Saat Ini Berjalan Human Capital Trainee Ada Audit And Risk Ada Audit And Risk Biasa Kerjaannya Untuk Melakukan Audit Fungsi Audit Ada Juga Astrak Releases Program Yang Itu Anti Astrak Itu Tadi Nah Kalau Dari Sisi Non Routine Ini Memang Masih Disayangkan Gitu Ya Non Routine Itu Kayak HCT Itu Aku Kemarin Baru Dapet Kabar Orang Yang Aku Interview Di Bulan Lalu Itu Diterima Gitu Ya Tapi Teman Tau Enggak Program Nya Kapan Bulan Februari Ini Udah Diterima Di 14 September Teman-teman Bisa Bayangin Enggak Jadi Proses Rekrutment MT Itu Panjam Banget Jadi Ini Yang Menjadi PR Utamaku Untuk Meningkatkan Experiencenya Kandidat Dan Memendekkan Waktu Itu Karena Bayangin Kalau Rekrut Dari Agustus Udah Diokein Dari September Terus Nunggu Sampai Februari Berapa Besar Kemungkinan Dia Udah Kurang Dan Akhirnya Dia Memilih Untuk Bekerja Di Company Lain Tinggi Kan Jadi Ada Beberapa Yang Lebih Prefer Untuk Tapi Ada Juga Yang Nungguin Dan Memang Tetap Mau Bekerja Di Situ Jadi Ada Yang Memang Benar-benar Gigi Pengen Bekerja Di Sini Tahan Nungguin Tapi Ada Juga Yang Tahan Nungguin Yang Tahan Nungguin Kadang-kadang Lebih Cocok Untuk Rekrutmen Rutin Rutin Itu Hari Ini Cocok Yaudah Minggu Aku Juga Hari Ini Kedatangan Ada Satu Rekrutan Baru Salah Satu Anggota Tim Memberku Yang Baru Dia Juga Baru Join Itu Juga Proses Rekrutmen Kayaknya Kurang dari Satu Bulan Jadi Kalau Kita Bicara Sistem Rekrutmen Sistem Rekrutmen Sendiri Macem-macem Kalau Kita Bisa Bicara Dari Sisi Non Rutin Biasanya Memang Sorry Rutin Rutin Itu Biasanya Lebih Cepat Karena Kebutuhannya Juga Cepat Orang Balap Tapi Kalau Misalnya Kita Merekrut Untuk Divisi Atau Departemen Lain Kadang-kadang Mereka Pun Lagi Balapan Dengan Deadline Mereka Jadi Ini Juga Kadang-kadang Bisa Jadi Lebih Lama Rekrutmen Tercepat Yang Aku Pernah Dengar Disini Mungkin Kalau Yang Aku Pernah Alami Sendiri Itu Sekitar Tiga Mingguan Gitu Ya Itu Dua Bulanan Untuk Rekrutmen Routine Pernah Juga Khususnya Biasanya Pro Hire Karena Harus Nungguin Satu Bulan Itu Gitu Ya Kalau Untuk Tahapan Rekrutmen Relatif Sama Jadi Meskipun Aku Pro Hire Aku Tetap Dikenakan Sebuah Tes Tes Itu Sebenarnya Untuk Memotret Aja Kira-kira Dia Gimana Kira-kira Dia Cocok Atau Tidak Cocok Kira-kira Dia Kemampuan Berpikir Kritisnya Itu Dari Sisi Tata Bahasa Maupun Data-data Berupa Grafik Itu Bisa Atau Enggak Jadi Kita Psikotestnya Tetap Ada Walaupun Kalau Di Pro Hire Mungkin Tidak Diutamakan Atau Tidak Dijadikan Sebagai Tahapan Seleksi Kita Cuma Lihat Untuk Profilnya Aja Karena Again Yang Astra Cari Itu Bukan Superman Jadi Astra Tidak Mencari Satu Orang Yang Hebat Astra Mencari Super Team Astra Mencari Team Yang Hebat Jadi Kalau Ada Orang Yang Merasa Bahwa Wah Dia Cocok Memang Itu Biasanya Tidak Terang Cocok Sama Nilainya Astra Jadi Ini Sedikit Bocoran Juga Buat Teman Teman Penting Untuk Teman Teman Bisa Berkolaborasi Di Dalam Tim Terbuka Terhadap Perubahan Bisa Berkolaborasi Dengan Tim Itu Sudah Menjadi Salah Satu Poin Plus Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Tidak Bisa Bekerja Di Dalam Tim Wah Itu Akan Sulit Banget Karena Kita Even Di Level Atasnya Ketika Aku Sudah Di Tahun Ini Aku Ada Dua Kali Assessment Dengan Direktur Direktur Jadi Kita Melakukan Assessment Terhadap Calon Direktur Astra Itu Tidak Ada Satupun Yang Tidak Mengutamakan Nilai Tim Itu Sendiri Jadi Tidak Ada Satu Satunya Yang Menganggap Wah Saya Jauh Lebih Hebat Tidak Ada Jadi Itu Indahnya Ketika Teman-teman Bisa Bekerja Di Astra Sehingga Kalau Kita Bicara Dari Sisi Proses Recruitment Sistem Recruitment Tetap Sama Tahapannya Ada Online Test Ada Panel Interview Kadang-kadang Ada Interview Dengan User Ada Medical Checkup Ada Kadang-kadang Ada FGD Juga Itu Yang kita cari Apa Yang kita cari Karakter Karakter Ini yang Mungkin Jadinya Membedakan Kita Dengan Yang Lainnya Seperti Itu Mudah-mudahan Menjawab Nih Karissa Menjawab Ya Karissa Menjawab Menjawab Ya Oh Yang mana Suaranya Karissa Karissa Tidak Mau Shopee P50 Ribu Tidak 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 Satu Penanya Lagi Mungkin Sebelum Mungkin Kita Tutup Webinar Kita Siang Ini Boleh Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Bu Irene Juga Punya Kesibukan Banyak Saya Rasa Ada Lagi Teman-teman Ada Lagi Boleh Mau Tanya Apa Aja Bebas Ini Kebetulan Kayaknya Yang Aku Masukkan Tuh Bukan Ini Bukan Ini Karir Ya Kayaknya Kemertian Aku Nantuk Kali Nyiapin Nian Jadi Tapi Tidak Diakhir Mindset Mindset Yang Lama Mindset Mindset Yang Fixed Bahwa Saya Tidak Bisa Melakukan Ini Saya Tidak Bisa Melakukan Itu Karena Satu Dan Lain Hal Ini Adalah Sesuatu Yang Kayaknya Kita Harus Revisit Lihat Apakah Ini Akan Membantu Karir Kita Di 2030 Atau Tidak Kalau Ini Tidak Akan Membantu Di Karir Kita 2030 Ini Sekarang Mumpung Masih 2022 Teman-teman Masih Punya Banyak Waktu Tetap Semangat Untuk Reskilling Upskilling Jadi Reskilling Tentunya Kita Harus Bisa Memperbarui Kira-kira Kita Skillnya Apa Kita Harus Bisa Meningkatkan Skill Kita Sudah Miliki Pada Saat Ini Sehingga Jatoh-jatohnya Pada Saat Nanti Dibutuhkan Kita Akan Bisa Menjadi Tenaga Yang Dibutuhkan Di Perusahaan Manapun Di 2030 Ingat Sukses Itu Sebenarnya Akan Sangat Tergantung Bukan Dari Perusahaan Tempat Kita Bekerja Tapi Dari Diri Kita Sendiri Jangan Khawatir Untuk Bisa Masuk Ke Astra Saya Mungkin Butuh Waktu 28 Tahun Walaupun Dulu Bukan Tidak Tapi Di Luar Dari Itu Bukti Bahwa Saya Bisa Mencapai Di Posisi Ini Pada Saat Ini Hanya Dalam Waktu Tiga Tahun Kayaknya Juga Tidak Bisa Dipungkiri Karena Organisasi Yang Memilih Juga Tapi Bagaimana Caranya Membuat Organisasi Itu Bisa Memilih Kita Sebagai Satu Suksesor Dari Organisasi Ini Tentunya Kita Jangan Ilmu Saat Ini Aku Lagi Haus Teknologi Aku Lagi Haus Bagaimana Caranya Mentransform Recruitment Yang Tadinya Itu Kurang Istilahnya Masih Konvensional Menjadi Yang Lebih Sesuai Dengan Pertemangan Zaman Jadi Kalau Kita Bisa Terus Berada Di Sisi Dimana Kita Menantang Diri Kita Sendiri Untuk Menjadi Lebih Baik Daripada Diri Kita Yang Kemarin Bukan Lebih Baik Dari Orang Lebih Baik Dari Diri Kita Yang Sebelumnya Maka Disitu Rasa-rasanya Suksesnya Akan Tetap Terus Menempel Jadi Teman-teman Ditunggu Ya Aplikasinya Semoga Teman-teman Kita Bisa Bertemu Di Tempat Dan Kesempatan Yang Berbeda Atau Bahkan Mungkin Di Lingkup Astra Group Seperti Itu Terima kasih Banyak Ilmu Yang Kita Dapatkan Untuk Webinar Kita Siang Ini Kalau Saya Menggarisbaran Dari Bu Irin Kita Harus Tahu Passion Kita Apa Dulu Untuk Sukses Kedepannya Nanti Kemudian Kita Harus Gigi Agile Update Ilmu Skill Kita Karena Semuanya Akan Expite Pada Waktunya Betul Itu Aku Menemus Tapi Itu Terjadi Ilmu Yang Kita Pelajarin Hari Ini Kita Rasa Cukup Besok Jadi Kurang Jadi Teman-teman Tetap Belajar Haus Ilmu Terus Itu Yang Jadi Semangat Kita Jadi Role Model Kita Bu Irin Agar Kita Tetap Semangat Terus Update Ilmu Kita Terima kasih Banyak Semoga 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 Tidak Kapok Jadi Narasumber Kami Di Udinus Ini Masih Dari Ilmu Komunikasi Mungkin Produk Bukti Lain Masih Membutuhkan Lagi Bu Irin Terima kasih Banyak Untuk Share Sampaikan Pertarik Kalau Tidak Jodoh Tahun Ini Bukan Berarti Tidak Jodoh Di Tahun Berikutnya Seperti Pengalaman Kak Irin Terima kasih Ibu Irin Atas Waktunya Sudah Memberikan Banyak Manfaat Banyak Ilmu Kepada Kita Semua Pada Hari Ini Terima Kasih Sekali Namun Sebelum Menutup Kita Bisa Foto Bersama Untuk Dokumentasi Oke Semua Sudah Semuanya Ya Oke ya Satu Dua Tiga Ya Apa lagi Ada lagi Ada berapa Satu lagi Satu Dua Tiga Ya Oke Masih ada lagi Ternyata ya Satu Dua Tiga Sudah Sudah Cukup ya Oke Terima kasih Semuanya Sudah Hadir Di Acara Ini Oh ya Tadi Ada Beberapa Pemenang 50 ribu Yang bisa Mendapatkan Tadi Ada Nikolaus Kemudian Ada Galang Dan Ada Egui Tadi ya Siapa itu Tadi ya Itu Nanti 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 bisa Membukunyi Langsung Deskihara VA Beri Pernyataan Bahwa Kalian Menang Mendapatkan Hujian tersebut Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Rafael Nanti Kamu bisa VA Langsung Deskihara Mas Rizky Mas Rizky Mas Lukas Ngeri Ada Barosita Mas Ngeri Terima kasih 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 Terima kasih